Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Shrouding the Heaven. Selamat mendengarkan. Bab 1771 500 tahun. Rumputan dan pepohonan layu dan tumbuh subur kembali, angin, salju, dan kuncup hijau datang dan pergi, dunia berubah, dan dunia fana yang tak terhitung jumlahnya lenyap dan menjadi asap dan debu. Perjalanan waktu tidak pernah kembali, dan terus bergerak maju dalam sekejap mata, 500 tahun telah berlalu, dan perubahan besar telah terjadi di dunia ini. Berbicara tentang jalan menuju keabadian, berbicara tentang keabadian, dunia telah ramai selama 500 tahun, dan semua biksu membicarakannya, menjadi abadi telah menjadi topik terpanas. Seseorang telah menjadi abadi, melanggar mitos abadi dan mengejutkan dunia, pada awalnya, orang tidak mempercayainya, tetapi kebenaran keluar dari daerah terlarang dan dari yaoting, mengejutkan seluruh dunia budidaya. Negeri dongeng yang tak terjangkau telah berhasil ditembus, ambang batas yang dulu tidak bisa dilewati, kini sulit dihentikan, bagaimana tidak membuat orang gemetar? Pada saat yang sama, semua bikhu bersemangat, seperti pengelana yang telah lama tersandung dalam kegelapan, akhirnya melihat secerca harapan, dan kepercayaan diri mereka sangat terinspirasi. Tapi benarkah demikian? Yevan tidak tahu bahwa selama bertahun-tahun, dia diam dan menghabiskan sebagian besar waktunya duduk bersilah di tebing hitam yang menjulang tinggi, diam-diam memahami dan berpikir. Kadang-kadang berlangsung selama beberapa dekade, seringkali tidak bergerak, seolah-olah telah menjadi bagian dari gunung, ia tidak senang atau khawatir, dan matanya sesekali terbuka dan tertutup, seolah-olah tahun-tahun abadi sedang mengalir. Inilah gunung abadi, gunung megah dengan ribuan tebing, serba hitam seperti tinta, menjulang tinggi ke langit, dikelilingi matahari, bulan dan bintang, area terlarang kehidupan di masa lalu kini menjadi tempat penting dari Yao Ting. Metode tidak menguntungkan macam apa ini? Ketika gunung abadi pertama kali didirikan di Yao Ting, seluruh dunia bergetar. Yevan Ting menghapus area kehidupan terlarang ini dan mengubahnya menjadi halaman Yao Ting. Benar-benar tak tertandingi di dunia. Tidak ada keraguan bahwa Yao Ting telah menjadi raksasa sekarang dan sulit untuk memiliki beberapa saingan di dunia manusia. Tentu saja, wilayah terlarang dalam kehidupan selalu menjadi musuh yang tangguh, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, tidak peduli betapa mulianya warisannya, menghadapi makhluk tertinggi kuno masih akan ada sakit kepala dan ketakutan. Selain itu, selama 500 tahun ini, kekuatan lain juga telah bangkit, yang sangat kuat. Mereka ingin mendirikan pengadilan abadi klan Iblis hanya karena kemunculan Kaisar Gagak Emas. Setelah 500 tahun berkultivasi, Kaisar Gagak Emas terus mengatasi kesengsaraan dan memperbaiki kekurangan di masa lalu, seluruh alam semesta dipenuhi auranya, dan hampir terkondensasi menjadi satu tubuh. Ini adalah pertanda yang paling menakutkan, klaim Kaisar Agung sebagai tak terkalahkan bukan hanya sekedar omongan, karena dia akan menekan segala cara dan hanya mendominasi dirinya sendiri, dan dia harus menikmati kejayaan yang tak terkalahkan seumur hidup. Bintang Huosang telah menjadi tempat ziarah selama bertahun-tahun, semua pemimpin klan utama dari klan Iblis telah memimpin Yingjie dan Yaojiao untuk memberi penghormatan dan bertemu dengan Kaisar Iblis saat ini, yang mendominasi dunia. Jika seseorang tidak menjadi abadi dalam kehidupan ini, gagat emas menjadi Kaisar akan menjadi topik terpanas dalam 10.000 tahun terakhir. Ini adalah keajaiban. Ras Iblis tertinggi yang telah hidup selama dua kehidupan akhirnya mencapai pencerahan. Berapa banyak orang yang dapat melihat seorang Kaisar yang masih hidup? Dalam kehidupan ini, orang-orang cukup beruntung menyaksikan dia mengatasi kesengsaraan dan menjadi makhluk tertinggi. Semua ras di alam semesta gemetar. Terlepas dari apakah mereka memiliki persahabatan dengan suku gagat emas, mereka semua harus pergi menemuinya. Karena tidak ada yang mau menyinggung Kaisar sejati. Selama bertahun-tahun, klan gagat emas telah memerintah dinasti, merejalela dan meremehkan klan lain, menjadi keluarga kerajaan yang tak tertandingi dan tertinggi. Satu-satunya hal yang mereka rasa kurang adalah bahwa ada Yevan lain di dunia ini, tubuh suci tak terkalahkan yang dapat membunuh makhluk tertinggi di area terlarang, yang mengambil sebagian dari kekuatan Kaisar gagat emas. Faktanya, selama bertahun-tahun, semakin banyak orang yang datang untuk beribadah di Aoting, Yevan benar-benar telah mencapai rekor yang tak terkalahkan dan cemerlang, mendominasi Aosia, yang bahkan lebih menakutkan. Pada saat ini, dengan mata terbuka dan tertutup, dia bisa melihat sejauh delapan gurun. Dia melihat seseorang bertarung di kedalaman alam semesta. Api berkobar dan burung gagat emas terbang melintasi langit. Mereka berdual dengan murid-murid Yaoting. Akhirnya, dengan kilatan api, salah satu murid Hua Hua memegang mangkuk sedekah, memasukkan gagat emas yang kuat ke dalamnya, dan menekannya. Selama bertahun-tahun, hanya orang-orang Yaoting yang berani melakukan ini, jika tidak, siapa lagi dari klan lain yang berani melakukan ini? Kaisar Iblis bertanggung jawab, dan dia memiliki darah kekaisaran klan gagat emas dan dihormati oleh segala penjuru, dia menelan gunung dan sungai dengan amarahnya, dan semua klan harus mundur kemanapun dia lewat. Hanya Yaoting yang berani mengambil tindakan. Mereka tidak menimbulkan masalah, tapi selama gagat emas memprovokasi mereka, mereka akan membunuh mereka dengan paksa atau menjinakan mereka sebagai tunggangan. Oleh karena itu, kedua kekuatan besar tersebut tidak terlalu harmonis, dan hubungan mereka agak tegang. Yevan menoleh dan melihat ke sisi lain, jika dia mencapai levelnya, dia secara alami akan dapat melakukan perjalanan keliling dunia tanpa dilahirkan, dan memiliki pemandangan panorama banyak galaksi. Ada sembilan naga yang menarik kereta, agung dan mendominasi, dengan nafas kaisar menyebar, jalan menderu, dan banyak orang bijak menemaninya. Ini adalah tim kuda, masing-masing luar biasa, dan momentumnya sangat besar. Naga berkepala sembilan melintasi bintang-bintang, dan orang-orang suci adalah prajurit. Ini seperti raja dewa yang berpatroli di dunia bawah yang membuat orang kagum. Namun saat ini, seseorang bergegas menghampiri dan berteriak, menurutku kamu ini siapa? Ternyata kamu adalah satu-satunya pangeran dari suku gagat emas. Kamu sudah melewati batas. Maukah kamu masuk ke yachtingku untuk berpatroli? Siapa yang menghalangiku? Yang sebelas, 500 tahun telah berlalu, darahnya melonjak, kekuatan sihirnya seperti laut, dan pagi ini dia menjadi tak terkalahkan. Yang tidak berubah adalah amarahnya yang masih sama seperti dulu, dia adalah seorang maniak yang suka berperang. Di masa lalu, selama sembilan hari penembakan Kaisar Yi, hanya satu gagat emas yang selamat, ditangkap di kereta dan melarikan diri kembali ke planet Huosang, dan saat ini merupakan satu-satunya pewaris Kaisar Gagat Emas. Sekarang Kaisar Iblis telah bangkit, statusnya secara alami sangat berharga. Namun, dia juga orang yang ingin disingkirkan oleh Yao Ting, dipimpin oleh Pangbo, Zhang Wenchang, Hua Hua dan orang lain dari bumi, mereka sangat ingin mencari kesempatan untuk membunuhnya. Karena Dai memiliki status yang tinggi di hati mereka dan dia adalah seorang pahlawan. Ketidakbahagiaan ini secara alami menyebar kebanyak orang di Yao Ting yang sebelas memiliki hubungan dekat dengan Hua Hua, jadi tentu saja dia ingin membantunya memenuhi keinginannya. HMPH mendengus dingin datang dari kereta. Dia sangat tidak puas dengan yang sebelas dan berkata, aku hanya berpatroli di wilayah Dewa Klan Iblisku. Apa hubungannya denganmu? Kamu telah melintasi perbatasan. Jika kamu ingin bertarung, datang dan bertarung. Saya telah menantikannya. Yang sebelas tertawa. Boom! Dia mengulurkan tangannya yang besar dan memukulnya ke depan, menyerang secara langsung. Sekarang Yao Ting sama sekali tidak takut pada kekuatan besar apapun. Karena pihak lain telah melewati batas, dia tentu saja tidak akan sopan. Retak, kereta itu pecah berkeping-keping dan pelangi emas melonjak di sana. Mata pangeran gagak emas bersinar dengan cahaya dingin. Dia membuka mulutnya dan meludah dan segel gunung berapi besar terbang keluar. Itu memiliki momentum untuk menekan King Yao Abadi yang sangat menakutkan. Apakah ayahmu membuatkan harta ini untukmu? Sungguh menakjubkan. Itu terbuat dari gunung roh api, tapi sayang sekali itu tidak bisa dilakukan hanya dalam satu hari. Yang sebelas tertawa keras, menamparnya, dan menghantam gunung berapi besar dengan telapak tangan dagingnya. Pada segel besar itu, magma melonjak, gunung suci itu meledak, dan kerutan pada segel besar itu menghilang. Semua orang suci memperhatikan bahwa lawannya hanyalah hiafan. Ini adalah senjata yang dibuat oleh kaisar iblis untuk putranya, tetapi dihancurkan. Seberapa kuat tubuhnya? Apakah kamu memaksaku? Putra mahkota gagak emas mendengus dingin dan berdiri dari kereta yang rusak. Lonceng emas besar muncul di atas kepalanya dan suaranya yang panjang dan ilahi bergema selama berabad-abad. Jingran adalah senjata kaisar iblis dan lonceng kaisar ada di tubuhnya. Harta yang luar biasa. Lonceng emas ini cocok dengan kakak laki-laki Kuyetong. Mari kita berikan padanya sebagai senjata, kata yang sebelas. Teman kecil, kamu bercanda. Suara dewa setingkat kaisar datang dari bel besar. Kemudian, seberkas sinar emas raksasa terbang keluar dan melintasi alam semesta, membelah wilayah ini menjadi dua. Kemudian bel besar bergetar lagi dan cahaya memenuhi langit, perlahan mundur bersama kerumunan, kembali ke alam iblis. Yang sebelas tersenyum dan tidak mengejar. Selama bertahun-tahun, dia telah menekan dirinya sendiri dengan sangat keras. Dia berharap suatu hari nanti ketika dia menerobos, dia bisa menantang imperial bel dan bertarung melawan senjata jida dengan tangan kosong. Taman ilahi Oting, di gunung abadi, Yevan duduk bersila di tebing hitam, tampak sangat tenang setelah menyaksikan segala sesuatu di alam semesta. Daerah lain di gunung abadi sugur dan penuh vitalitas. Terdapat pohon kuno dengan sinar cahaya yang bersinar dan tubuh sekuat naga bertanduk. Sekelompok anak-anak muda dan energik sedang bermeditasi dan mempelajari tahu dengan serius. Itu adalah generasi baru yang akan datang. Di antara mereka adalah cucu Li Hei Shui, keturunan generasi keempat Dong Fang Ye, Cicit Liu, dan keturunan Jenderal Yao, yang semuanya memiliki potensi tak terbatas. Pohon teh kuno udah penuh dengan kecemerlangan dan hanya dapat tumbuh di gunung abadi, sekarang telah menjadi pohon abadi lainnya di Yao Ting. Selama bertahun-tahun, Yao Ting telah menjadi makmur, mengejutkan alam semesta, dan menggemparkan dunia, keturunan mereka lebih menakjubkan dari yang lain, dan mereka tumbuh satu demi satu. Eh! Ye Fan terkejut. Dia melihat kembali ke area tertentu dengan tatapan aneh. matanya melintasi galaksi tak berujung dan melihat pemandangan di sana. Sebuah bencana besar muncul, dan hanya dengan satu pukulan, ia menghancurkan ribuan bintang, mengubahnya menjadi tempat yang hancur, teror yang tak terbatas dan tak terbatas. Ye Tong telah mengatasi malapetaka tersebut, dan malapetaka Yao Sembilan Lapis telah datang, menutupi matahari, luas dan tidak dapat diprediksi, dan mengguncang seluruh alam semesta. Semua orang di dunia terkejut. Semua orang tahu bahwa Yao Ting menjadi semakin kuat dan tak terhentikan. Bahkan Ye Tong akan memasuki bidang ini. Di masa depan, dia akan bisa bertarung berdampingan dengan Ye Fan. Siapa yang bisa menghentikan Yao Ting? Terakhir kali, dia telah menembus sembilan lapisan surga, tetapi ditekan lagi oleh Sheng Sheng. Bukankah kali ini dia mencoba mendorongnya ke alam kaisar? Ini bukan hanya kecurigaan. Boom, bencananya sangat besar, dan semua bintang bersinar, seolah-olah terbakar. Ye Tong melangkah ke puncak lapisan kesembilan alam semesta, berdampak secara vertikal dan horizontal, menghancurkan 33 lapisan alam semesta, dan mencapai sembilan dunia bawah. Dia bertarung di alam semesta yang luas untuk menerobos keabadian dan mengukir masa depan yang cerah. Yao Jie yang sangat kuat, junior yang menakutkan, mungkinkah dia benar-benar orang lain yang bisa menaklukkan area terlarang. Banyak orang khawatir. Oh ah! Ye Tong berteriak, dan malapetaka itu berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui. Para dewa dan iblis mengaum di bumi, bintang-bintang bergetar, dan segala macam fenomena aneh muncul. Pada akhirnya, bahkan ada fenomena aneh makhluk abadi terbang yang mengejutkan semua orang. Siapapun yang pernah melihat pemandangan seperti itu di masa lalu akan dihormati nanti. Kakak laki-laki telah mengatasi kesengsaraan. Dia telah mengambil langkah itu, tetapi saya tidak tahu apakah dia bisa ngomong-ngomong, buatlah dampak. Imperial Pass! Pada saat ini, banyak orang di outing bersemangat. Yang sebelas, Hua Hua dan yang lainnya bersiap-siap, berharap mereka bisa menggantikan mereka, mereka semua sangat bersemangat. Akhirnya, Ye Tong membubung ke langit, menghancurkan lautan Guntur, menerobos Malapetaka, dan melawan Malapetaka, seolah-olah dia akan menghancurkan 33 lapisan Malapetaka dalam satu tarikan nafas. Hah! Pada saat ini, semua orang di area terlarang tidak bisa duduk diam, dan beberapa orang membuka mata mereka, apakah ini ritme pencerahan? Boom! Yevani duduk bersila di tebing batu untuk pertama kalinya, tapi dia mengambil tindakan. Dia menembakkan telapak tangannya, menembus lubang, dan langsung melenyapkan cahaya dan bayangan yang mengalir ke arah Ye Tong. Aku belum lahir selama 500 tahun. Apakah kalian semua melupakanku? Jika ada yang berani menyerang muridku, aku akan menghancurkan seluruh area terlarangmu. Bab 1772 tubuh suci paling kuat dalam sejarah. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk mengguncang bintang. 500 tahun telah berlalu, dan Yevan belum pernah dilahirkan. banyak orang bertanya-tanya apakah dia dikalahkan dalam pertempuran untuk menjadi abadi. Mereka tidak pernah mengira bahwa dia akan sangat kuat hari ini. Hati semua ras gemetar. Di masa lalu, dia mendapat reputasi sebagai orang yang tak terkalahkan. Dia sebenarnya pemanen kepala tertinggi nomor satu di area terlarang. Dia tak terkalahkan di dunia. Siapa yang tidak takut padanya? Bahkan jika ada seorang kaisar sejati sekarang, tampaknya dia tidak secemerlang dia, dan membuat banyak orang kagum dan tidak berani menjadi musuhnya. Langit diguncang oleh bencana itu, dan delapan daerah terlantar di alam semesta digerakkan olehnya, Ye Tong terus menyerang, dan dia melarikan diri dari bencana tingkat ke-9, dan bahkan menarik guntur yang lebih menakutkan. Apakah dia benar-benar akan mencoba memasuki ranah kaisar agung? Dunia terkejut. Silsilah pengadilan surgawi benar-benar mengerikan. Yevan tidak hanya duduk sebagai pemimpin, tetapi murid-muridnya juga telah tumbuh menjadi begitu menakutkan. Situasi apa yang harus mereka lakukan? Belum lagi mereka, bahkan para Supremes di area penalti pun menunjukkan kekhawatiran, karena jika ini terus berlanjut, Yevan akan memiliki tangan kanan, dan dia mungkin benar-benar bisa menyamakan kedudukan di area penalti di masa depan. Sekarang Yevan sendirian dan tidak memiliki pembantu. Jika dia ingin mengambil tindakan besar, dia harus mempertimbangkan konsekuensi seriusnya. Tetapi jika semua muridnya menginjakan kaki di bidang ini, apalagi yang perlu dia khawatirkan? UPS seberkas cahaya ilahi meledak dan menebas ke arah Ye Tong. Itu sangat menakutkan, bahkan lebih buruk daripada bencana guntur. Seorang pemimpin tertinggi kuno mengambil tindakan, tetapi dia tidak mengungkapkan energinya, dia hanya menembakkan sinar kehancuran, bermaksud mengganggu Ye Tong dan mencegahnya berhasil menyentuh alam kekaisaran. Tangan besar Yevan telah terulur, tetapi dia mengambilnya kembali. Dia nyaris lolos dari kematian ketika dia mengatasi kesengsaraan dan dia juga menderita berbagai kesulitan. Dia berharap murid-muridnya dapat bertahan dalam ujian. Sial! Lonceng panjang berbunyi dan Ye Tong membuka mulutnya dan mengeluarkan lonceng dewa. Itu bukan lonceng sungguhan, tetapi terbuat dari intisari dewa matahari dan dibuat berdasarkan hukum. Mengisap! Cahaya abadi menembus bel, menyebabkannya meledak berkeping-keping antara langit dan bumi berubah menjadi badai emas dan hukum menjadi terpecah-pecah. Selain itu, cahaya ilahi tidak berhenti dan terus mengalir menuju Ye Tong, menempatkannya dalam bahaya hidup dan mati saat menghadapi petir yang lebih menakutkan. Sungguh pukulan yang berat, sama seperti cara dia menanganiku saat itu, Ye Fan berkata pada dirinya sendiri, tapi dia masih tidak bergerak. Pancaran cahayanya vertikal dan horizontal dan Ye Tong menggunakan segala macam teknik rahasia untuk menyerang dan bergerak di lautan guntur, menghabiskan kekuatan cahaya ilahi dengan bencana surgawi. Boom! Tiba-tiba, sebuah telapak tangan besar jatuh, menutupi seluruh langit dan menutupi segala sesuatu di bawahnya. C Sepotong batu giyok melesat melintasi langit sebagaimana mestinya dan jatuh. Kelihatannya lembut, tetapi jika dilihat lebih dekat, garis-garis cahaya yang keluar darinya ternyata adalah bintang. Ini mengejutkan. Yevan tidak mengambil tindakan, dia hanya mengamati dengan cermat untuk melihat dari area terlarang mana itu berasal. Jelas sekali, bahkan keberadaan sekuat mereka yang berada di area terlarang sekarang sangat prihatin dengan kemarahan Yevan dan mereka telah memutuskan hubungan dengan dewa-dewa itu, mereka tidak memiliki sumber, tidak memiliki akar, dan tidak dapat dilacak. Empat atau lima berkas cahaya beterbangan, Ye Tong batuk darah, seluruh tubuhnya hampir meledak, dan dia meledak beberapa kali. Bencana terus berlanjut, dan Ye Tong akhirnya lolos dari serangan itu, seiring waktu, semua pancaran cahaya dan senjata yang dipadatkan dengan hukum musnah dalam guntur. Dia memadatkan darah dewa matahari, meraung ke langit, tubuhnya yang telah ditata ulang sangat kuat, dan dia melompat dengan seluruh kekuatannya, tidak hanya tubuhnya melonjak, tetapi juga merupakan lompatan di wilayahnya. Dia berusaha untuk menjelajahi alam kaisar agung dan memasuki alam ini, meskipun sangat sulit, dia tetap memberikan pengaruh dan mencoba. Boom! Antara langit dan bumi, angin dan guntur menderu, angin gelap menderu, guntur ilahi bergulung, dan hantu makhluk abadi turun ke alam bawah, membunuh ke segala arah. Adegan itu tragis dan menegangkan. Ini adalah cobaan yang tak terhindarkan untuk menjadi seorang kaisar. Ini bukanlah bencana kekaisaran yang sebenarnya. Ye Tong mengambil langkah maju dengan susah payah. Tidak baik. Seseorang di area terlarang dalam kehidupan membisikkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Selama kaisar gagak emas ada, orang lain tidak bisa menjadi kaisar, tetapi ada kemungkinan untuk melangkah ke dunia ini dan bahkan menjadi penganut tau yang berbeda. Pada saat itu, Anda benar-benar dapat mengikuti tiafan dan bertarung. Satu tubuh suci yang tak terkalahkan sudah meresahkan. Jika ada satu orang lagi, semua makhluk tertinggi tidak akan bisa duduk diam. Dalam sekejap, Shen Xiao menghunus pedangnya dan awan bergerak ke segala arah, membunuh semua roh dan mengepung Xing Han. Niat membunuh dari pedang itu terlalu kuat. Seseorang memadatkan hukum ilahi tertinggi yang lebih menakutkan daripada serangan barusan. Itu membunuh orang dalam satu pikiran dan bahkan Kaisar Kuasi tingkat ke-9 tidak dapat menghentikannya. Ye Tong melawan dan terus menghindar. Pada saat ini, mata-mata pembunuh orang lain juga dilepaskan, semuanya berubah begitu saja dan langsung ditekan. Ye Fan tidak lagi mengabaikannya, Kuali Ibuki segala sesuatu terbang keluar dari topi Tianling dan mendarat di sana, memblokir semua serangan, kekacauan di mulut Kuali itu seperti laut, menelan segala jenis orang yang membunuh. Yang paling mengagetkan adalah banyak sekali noda darah berwarna merah tua di Kuali yang berwarna merah sangat terang dan beberapa sosok terpantul ini mengagetkan ternyata itu adalah siayao Tianzun, si huang, tau macan putih. Dewa Binatang Meskipun Ye Fan belum menjadi seorang Kaisar, tripod ini telah meminum darah banyak orang bijak kuno dan telah berevolusi dan disalurkan ke tingkat yang luar biasa, menghancurkan semua jenis pembunuhan. Sebelum cahaya ilahi muncul kembali di langit, Kuali Ibuki segala sesuatu berbalik arah, menghilang dalam sekejap dan mendarat di langit di atas bintang Huosang. Ia bergemuruh dan mengguncang seberkas cahaya yang menakutkan. Pada saat ini, semua ahli gagak emas di bintang Huosang gemetar, tidak ada yang bisa menahan tekanan seperti ini dan semua makhluk di bintang itu jatuh dengan lembut ke tanah. Mereka bersujud tanpa sadar dan gemetar ketakutan. Rekan tahu, apa maksudmu dengan ini? Ada ladang magma besar dengan pohon murbei emas di mana-mana. Sebuah istana digantung di atasnya dan kekuatan kekaisaran yang luar biasa ditembakkan menghalangi energi Kuali. Saya harap Anda tidak mengganggu kesengsaraan murid saya. Saya tidak pernah mengambil tindakan apapun, kata Kaisar gagat emas. Meskipun dia adalah Kaisar saat ini, kejayaannya dirampok yang membuat semua orang di klan gagat emas sangat marah. Namun, mereka selalu diperintahkan untuk tidak memprovokasi, tetapi mereka menahan diri. Dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka sangat tidak puas. Mereka belum pernah mengalami era seperti itu di masa lalu. Begitu Kaisar Agung lahir, siapa yang bisa menolak? Orang-orang dari seluruh dunia datang untuk memberikan penghormatan. Namun, dalam kehidupan ini ada sebuah anomali, ia bukanlah seorang Kaisar, namun, ia dihormati di dunia dan menikmati kemuliaan yang sama. Seluruh klan Golden Crow dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, tetapi mereka tidak berani berbicara. Di tebing gunung abadi, Yevan tidak berkomitmen dan tidak menyelidiki apakah Lao Jin Woo telah mengambil tindakan. Kuali segala benda kiterbang dan langsung menuju wilayah bintang Beidou. Apa yang terjadi di sini tentu saja mengejutkan dua makhluk tertinggi di alam semesta? Ini adalah konfrontasi pertama. Banyak orang telah menantikannya selama 500 tahun, tetapi pada akhirnya mereka tidak sabar menunggu pertempuran tersebut. Tubuh suci terlalu kuat, menghilangkan kecemerlangan yang seharusnya dimiliki Kaisar Iblis. Banyak orang secara pribadi mendiskusikan bahwa hidup dalam kehidupan yang sama dengan Yevan benar-benar sial bagi mereka yang menjadi Kaisar, dan Kaisar akan malu karena dia terlalu kuat. Mungkin, dia bisa disebut tubuh suci terkuat dalam sejarah. Siapa yang berani menindas Kaisar seperti ini? Belum pernah ada orang seperti itu, tapi Yevan telah begitu mengejutkan Kaisar dunia. Belum pernah ada orang seperti itu, hal sejak zaman kuno siapa yang bukan orang paling berkuasa di alam semesta ketika dia mencapai pencerahan? Kuali Ibuki segala sesuatu mengalir melalui galaksi besar dan mendarat di wilayah bintang Beidou. Dunia bergetar Kuali ini mewakili Yevan dan sekarang ada di sini dengan kekuatan ilahi seperti laut. Semua makhluk hidup gemetar dan beberapa orang bahkan lebih kecewa. Tubuh suci bersaing dengan mereka di dunia yang sama saat itu, tetapi sekarang ini adalah dunia yang berbeda. Ia sama kuatnya dengan Kaisar kuno. Sangat kuat bahwa tubuh asli tidak dapat ditampilkan hanya dengan satu senjata dan dunia terkagum-kagum. Mata semua orang membelalak karena terkejut karena mereka melihat Kuali itu bergegas menuju mausoleum abadi, kekuatannya meletus dan lautan kekacauan yang luas berjatuhan seolah ingin menghancurkannya. Setelah itu, Kuali tersebut pergi ke Shensu, tambang kuno Taichu dan tempat lainnya dan Kuali tersebut juga meledak dengan kekuatan sepertinya akan bertarung. Ini peringatan akan batasan kehidupan. Di alam semesta, para leluhur tua dari klan yang kuat semuanya merasa haus dan terkejut. Seberapa kuatkah tubuh suci manusia? Seseorang dari luar menghela nafas. Terdengar dengusan dingin di area penalti, namun tidak ada yang keluar untuk berduel. Kualiki segala sesuatu tergantung di atas Beidou, mengejutkan semua yang ada di sini dan berpatroli, kekuatannya membuat semua ras di alam semesta tercengang. Tetap di sini, gumamku dalam hati. Tidak ada lagi yang menyerang Yetong, dia berjuang keras, ingin melompat dan memasuki alam kaisar. Akhirnya, dia mencapai sebagian jalan masuk dan tidak bisa melangkah lebih dari setengah langkah. Petir berhenti, membuatnya menghela nafas. Setelah kejadian ini, semua ras di alam semesta terkejut, performa kuat Yevan dan kebangkitan Yetong membuat orang merasa bahwa kuasa Tuhan tidak dapat diganggu. Tuhan, apakah kamu belum bisa menjadi kaisar? Siausong bertanya. Beberapa orang menaiki tebing hitam, semuanya dari generasi penerus. Yevan menggelengkan kepalanya dan berkata, seseorang menjadi tercerahkan terlebih dahulu. Saya telah mencari cara untuk menghancurkannya. Saya pikir tuannya dapat membunuh gagat emas. Meskipun dia sangat kuat, saya yakin tuannya lebih kuat. Yang Shidao, seorang militan. Dia bukan yang paling menakutkan, hal yang paling tidak terduga adalah alam semesta. Yevan menunjuk ke langit dan berkata, sekarang seseorang dihormati, 10 ribu jalan bersatu, dan itu hampir tidak bisa dihancurkan. Selama 500 tahun, Yevan selalu dia belum pernah keluar dari gunung keabadian, yang membingungkan para murid serta Hei Huang, Dong Fang Ye, dan Li Tian, mereka selalu mengira luka-lukanya belum pulih, tapi sekarang dia akhirnya menghela nafas. lega. Sepertinya dia sedang memikirkan jalan yang lebih tinggi. Kalian semua cepatlah berlatih dan berhati-hatilah di setiap langkah, Yevan akhirnya mengatakan ini. Hal ini membuat semua orang bergidik, mengira dia sedang memperingatkan apa yang akan terjadi. Mereka semua tampak mencurigakan. Apakah perang akan segera dimulai? Ya, perang di area terlarang akan segera dimulai. Mata Yevan berkedip, melihat galaksi yang luas dan dalam. Pertempuran di area terlarang. Semua orang terkejut, lalu darah mereka mendidih, darah mereka melonjak, dan mereka gemetar karena kegembiraan. Yevan pernah menggambar peta pertempuran yang luas untuk mereka, apakah ini akan dimulai sekarang? Orang-orang ini sangat gugup dan menantikannya, bukannya saya ingin memprovokasi perselisihan. Saya telah melakukan pemotongan selama 500 tahun dan saya tahu bahwa krisis besar akan datang. Sampai Yevong melewati masa kesusahan besar, saya menjadi lebih yakin bahwa beberapa orang memiliki ketakutan yang besar. Saya akan membersihkan area terlarang satu per satu, Anda akan berurusan dengan saya. Semua orang tercengang dan ngeri pada saat yang sama. Ini jelas bukan makhluk tertinggi yang ingin mengambil tindakan, bukan? Mereka telah menunggu, berharap untuk bertabrakan denganku, kaisar gagak emas, dan berurusan denganku, tapi aku tidak pernah memberi mereka kesempatan, kata Yevong dengan tenang. Tuan, apakah kali ini sangat berbahaya? Saya harus bergegas dan menerobos. Pada hari kesuksesan, saya akan mengguncang senjata kekaisaran mereka dengan tangan kosong. Yang sebelas mengepalkan tinjunya dan berkata, Jangan khawatir, tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa. Area terbatas kehidupan saat ini tidak lagi seperti ratusan ribu tahun yang lalu. Setelah kaisar yang kejam, kaisar yang hampa, dan kaisar yang tak bermula, jumlah makhluk tertinggi telah menurun tajam. Nenek moyang kita telah berperang besar. Tuh, saya telah mengalami dua bencana abadi dan sebenarnya tidak banyak makhluk tertinggi yang tersisa. Saya pasti akan memiliki kesempatan untuk memusnahkan mereka dalam hidup saya. Semua orang gemetar, menghapuskan semua bidang kehidupan yang terlarang. Ini seperti fantasi, belum pernah ada yang melakukannya sejak zaman dahulu. Nenek moyang saya telah meletakkan dasar yang kokoh dengan menumpahkan darah kaisar, melemparkan kepala, dan menginjakan kaki di berbagai tempat terlarang. Jika saya tidak dapat menghancurkannya seumur hidup saya dan menyerahkannya kepada generasi mendatang untuk menyelesaikannya, maka saya akan benar-benar menjadi maaf untuk kaisar yang telah meninggal. Bab 1773 Bencana Seratus tahun setelah bencana, Ye Tong mencoba mengatasi kesengsaraan lagi, berharap untuk memasuki alam kaisar agung dan mengubah hukum Dao melawan kehendak surga untuk berdiri di puncak seni bela diri. Sayangnya, dia gagal. Pada tahun-tahun berikutnya, dia bekerja tanpa lelah untuk mematahkan kutukan abadi. Meskipun kaisar agung menjadi yang pertama tercerahkan, dia tetap ingin melakukan lompatan terakhir untuk mewujudkan mitos hidup berdampingan para kaisar. Akibat yang tragis, ia terluka parah dan sekarat berulang kali, berdarah di alam semesta, tidak mampu mengubah status quo. Tanda kaisar gagat emas telah lama terpatri di jantung alam semesta, sekarang hanya ada satu dan semua jalan bersatu disukai oleh Tuhan dan tidak ada yang bisa menggoyahkan fondasinya. Bahkan jika dia mati, cara ini akan bertahan selama 10 ribu tahun, dalam arti tertentu, ini tidak lagi ditekan olehnya, tetapi merupakan perwujudan dari aturan Tuhan. Selama bertahun-tahun, Yevan juga telah keluar, memasuki area terlarang kehidupan beberapa kali, menghadapi guru kuno, dan bahkan bertarung dengan inkarnasi beberapa orang, menelan gunung dan sungai dengan amarah, dan mengejutkan alam semesta. Dia pasti akan mendapatkan sesuatu setiap saat, baik mengeluarkan tablet batu prasejarah dari area terlarang, menghilangkan mata air abadi, atau menghilangkan akar spiritual langit dan bumi. Selama periode ini, bencana besar terjadi dari waktu ke waktu, terutama ketika Yevan sedang menghadapi tertinggi kota terlarang, ada bencana petir tertinggi yang menimpa lautan kekacauan, dan tidak diketahui siapa yang melintasinya. Dalam sekejap mata, 700 tahun telah berlalu sejak pertempuran untuk menjadi abadi. Ye Tong sekali lagi melewati kesengsaraan, dan sebagian besar tubuhnya menembus alam kaisar. Dia berharap untuk melangkah lebih jauh. Bencana alam kali ini di luar imajinasi, mengguncang seluruh alam semesta dan menghancurkan galaksi yang tak ada habisnya, Yevan harus dilahirkan untuk menciptakan dunia, menciptakan matahari, bulan dan bintang, untuk menghindari kerusakan pada alam semesta. Penampilan kedua master dan magang tersebut mengejutkan semua orang di alam semesta, semua area kehidupan yang terbatas terdiam untuk beberapa saat dan sulit untuk mengatakan apapun. Bintang-bintang besar bermekaran silih berganti, seperti kembang api yang silih berganti, meski indah, namun momen layunya sungguh menyedihkan. Bencana alam semesta, langit dan bumi berguncang, malapetaka Ye Tong belum pernah terjadi sebelumnya baginya, seluruh langit dan alam dipenuhi dengan kilat, mengguncang masa lalu, sekarang dan masa depan. Ye Fan diam-diam mengambil tindakan dan menciptakan bintang di Tian Su yang rusak. Para dewa dan iblis kewalahan dan semua makhluk hidup gemetar yang satu menghancurkan dunia, yang lain menciptakan dunia, dan seluruh dunia terkejut. Kali ini, tidak ada yang datang untuk ikut campur. Faktanya, sejak Ye Fan menggunakan materki cauldron untuk mengejutkan area terlarang, tidak ada yang mengambil tindakan lagi, karena takut membuat Ye Fan kesal dan menyebabkan dia segera melancarkan pertempuran di area terlarang. Karena mereka belum siap. Ular parak menari dengan liar dan kekacauan seperti laut. Seluruh langit berbintang mengalami bencana yang jarang terjadi selama berabad-abad. Ye Tong berlumuran darah dan ditekan oleh jalan. Dia terus-menerus terkena dampaknya, tetapi pada akhirnya dia tidak tahan terhadap penindasan Tuhan dan terbatuk-batuk, darah berjatuhan. Saudaraku yang sebelas berteriak dari kejauhan dan hendak bergegas, tetapi ditahan oleh Xiao Song. Rune tak berujung jatuh dari langit, masing-masing semacam tanda dao yang kuat dan semuanya mengenai tubuh Ye Tong menusuknya dan mengubahnya menjadi saringan dengan lubang darah di sekujur tubuhnya. Ini lebih mengerikan daripada hancur berkeping-keping. Ini adalah hukuman Tuhan, ini adalah akibat dari penindasan segala cara. Dia telah menderita trauma yang tidak dapat disembuhkan dari jalan tersebut dan kehidupan ini mungkin hancur karenanya. Seseorang menjadi kaisar terlebih dahulu dan mereka selaras dengan hati surga. Sulit untuk diubah dan mitos tidak dapat dipatahkan. Menerobos secara paksa hanya akan menimbulkan reaksi yang paling mengerikan. Tak seorang pun di zaman kuno yang mampu melakukannya melampaui. Sulit untuk hidup berdampingan di dunia yang sama dan menjadi kaisar. Tidak ada yang berhasil dalam bidang kehidupan terlarang. Sebuah suara dingin datang dari tengah. Yevan mengerutkan kening dan menjauhkan semua orang hanya dia yang bergegas masuk dan menangkap murid yang jatuh dari lautan guntur. Dalam prosesnya, petir kacau tak berujung dan bayangan abadi menghantam tubuhnya, menghasilkan gumpalan asap tipis yang tidak dapat melukai tubuhnya. Hasil ini mengejutkan. Yevan tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia pergi ke area penalti untuk mengejutkan, dia tidak pernah mengungkapkan kartu trufnya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Sekarang petir tidak bisa. Tidak menyerang dan semua metode tidak bisa datang padanya. Dia ditekan. Semua orang terkuat di dunia. Bangun! Yevan memeluk tubuh muridnya yang rusak dan memanggil dengan suara tahu. Tuhan, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya lagi. Tergesa-gesa membuat sia-sia menjadi seorang kaisar sangat sulit dilakukan. Tuhan tidak bisa diubah. Ye Tong tersenyum sedih dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Seluruh tubuhnya berlumuran lubang darah, bagian depan dan belakangnya tembus cahaya, dan yang paling menakutkan adalah terdapat jimat tahu yang kuat di setiap lubang darah yang merupakan hasil dari penindasan tanda tahu tertinggi. Ribuan hal menjadi bumerang, dan akibatnya sangat mengerikan. Ada lebih dari satu kasus di masa lalu, karena setiap era di mana seorang kaisar agung dilahirkan ditakdirkan untuk menjadi sangat mulia dan memiliki banyak orang yang luar biasa, beberapa orang pasti merasa tidak puas dan ingin melawan kehendak surga dan bermimpi untuk menjadi kaisar. Tetapi hasil akhirnya adalah hampir semua orang menjadi orang yang tidak berguna. Tidak ada yang bisa sukses. Tunggu, aku akan menyelamatkan hidupmu dan mencabut semua jejak tahu. Yevan berteriak dengan suara tahu, seluruh tubuhnya bersinar, dan semua metode ajaib keluar, segera membanjiri tempat itu. Ledakan. Pada saat ini, bahkan kesengsaraan surgawi tidak dapat menyerang dan akan segera lenyap. Yevan seperti dewa yang diselimuti api, memegang muridnya dengan kedua tangan, sementara dewa tanpa akhir berputar dan tenggelam ke dalam tubuh Ye Tong, mencoba yang terbaik untuk menghilangkan rune jalan itu. Kehendak Tuhan, hal seperti itu terjadi. Hanya sedikit orang yang pulih sejak zaman kuno, tetapi dia terlihat terlalu serius. Hidup ini sudah berakhir. Tuhan ingin menghancurkan silsilah tianting. Sumbuh kecelakaan dan kejutan. Di dalam area terlarang dalam kehidupan, beberapa orang berbisik bahwa situasi ini benar-benar terjadi yang memukul keras Istana Surgawi. Jika ada tindakan di area terlarang, itu akan menghemat banyak tenaga. Lagi pula, Ye Fan setara dengan hilang uluran tangan yang besar. Tuhan, aku minta maaf padamu. Awalnya aku berharap bisa bertarung berdampingan denganmu, tapi sekarang aku menjadi membosankan. Mata Ye Tong berkaca-kaca dan penuh penyesalan. Jangan terlalu banyak berpikir. Selama aku di sini, monster dan monster itu tidak bisa membuat perbedaan, mereka bukan apa-apa. Ye Fan berkata dengan suara yang dalam. Dia menyuruh Ye Tong untuk tidak terlalu banyak berpikir, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi dan darah, menyembuhkan lukanya dan berusaha keras untuk mengeluarkan rune. Namun, simbol-simbol itu adalah penindasan Tuhan yang paling menakutkan, baik itu platform abadi Ye Tong atau roda dan laut, semuanya terisi dan tidak dapat dihapus. Kitab Suci Tau meraung di tubuh Ye Fan. Dia seperti tornado, sangat panas, terus-menerus menembakkan sinar cahaya mengenai tubuh Ye Tong. Namun, setiap kali sebuah rune dimusnahkan, bagian dari tubuh fisik murid dan platform abadi akan juga akan hilang. Ini membuatnya mengerutkan kening. Penindasan semacam ini terlalu menakutkan. Tanda perak telah mengembun menjadi Ye Tong. Jika dia mencoba menghilangkan jejaknya, dia pasti akan menghancurkan murid-muridnya. Dengan sekali gesek, Ye Fan menghilang dari tempat memegang muridnya. Secepat makhluk abadi, dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Dia menerobos galaksi tak berujung dan kembali ke surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak seorang pun menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sungguh tidak terduga. Kakak senior, bakatmu tak tertandingi di dunia, bagaimana bencana seperti itu bisa terjadi. Pada hari ini, ada suasana melankolis di istana surgawi dan semua orang menghela nafas. Semakin mereka mengerti, semakin mereka menjadi sedih. Di sana hampir tidak ada solusi, kekuatan eksternal tidak berfungsi sama sekali, jadi saya hanya bisa melewatinya sendiri. Meskipun Ye Fan seperti dewa, dia diam sekarang. Dia mengendarai ribuan rune untuk Ye Tong selama beberapa hari berturut-turut, tetapi hasilnya masih tidak berhasil. Dia hanya menyelamatkan nyawa muridnya untuk sementara. Muridku yang baik, kamu harus lewat. Mata litian memerah. Meskipun dia liar dan tanpa hambatan dan biasanya tidak memiliki penampilan formal, perasaan aslinya terungkap sekarang. Ye Tong bukan hanya murid Ye Fan, tapi juga muridnya, Yan Yisi, dan Kaisar Hitam, mereka membesarkannya dan mengajarinya berbagai teknik. Beberapa hari kemudian, Ye Fan keluar dari pengasingan dan tampak sangat diam. Hati semua orang tenggelam. Kamu bisa menyelamatkan nyawamu, tapi itu tergantung keberuntungannya. Begitu berita itu keluar, terjadi gempa bumi besar di surga dan banyak orang merasa sedih dan menyesal. Berita itu menyebar ke dunia luar dan seluruh dunia gempar. Bagaimana ini bisa terjadi? Surga sedang berkembang, kemuliaannya menerangi alam semesta, dan semua orang di dunia dihormati. Sekarang, berita buruk seperti itu muncul yang membuat orang merasa sangat tidak nyata. Jatuhnya Yetong setara dengan mematahkan lengan Ye Fan. Apakah ia berkembang dan kemudian menurun? Setiap orang memiliki gagasan ini dalam pikiran mereka. Pengadilan surgawi sangat mulia tahun-tahun ini. Sebagai badan suci terkuat dalam sejarah, pembunuhan Ye Fan terhadap orang-orang suci kuno sudah cukup untuk mengejutkan keabadian. Semuanya ditakdirkan untuk dicatat dalam buku Sejarah Paling Penting Tengah. Di dunia ini, tidak ada seorangpun yang bisa lepas dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Selalu ada masa sejahtera dan masa kemunduran. Dan bulan akan melemah saat purnama. Segala sesuatu tidak dapat lepas, dan langit menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Setelah ini terjadi, beberapa orang di luar dunia dengan cepat membuat kesimpulan seperti itu menyebabkan orang berpikir secara mendalam. Mungkin ini benar-benar hasil upaya Tuhan untuk menyeimbangkan. Berita bahwa Ye Tong digulingkan selama kesengsaraan surgawi menyebar ke seluruh dunia menyebabkan keributan. Semua orang berbicara dan orang-orang secara samar-samar merasa bahwa sesuatu mungkin sedang terjadi. Haha. Ini pembalasan yang sangat buruk. Bukankah pengadilan surgawi kuat? Sekarang mereka telah menggulingkan kekuatan tempur tertinggi. Saya pikir kekalahan mereka tidak lama lagi karena bahkan Tuhan pun tidak akan membantu mereka. Hei, nenek moyang saya sudah mengalami delusi. Kaisar Cheng, siapa yang bisa menggulingkannya? Saya sangat berharap tubuh Su Chie Fan akan menentang surga dan mendobrak jalan dan juga berjalan di jalan itu. Ada tawa hangat dari klan gagak emas dan banyak orang kuat bertepuk tangan dan bersorak, merasa bahwa klan gagak emas saat-saat terbaik akan datang dan mungkin surga akan benar-benar menurun. Namun, suara ini dengan cepat diredam, Kaisar gagak emas muncul, menatap seluruh bintang huosang dengan penuh keagungan dan berteriak pada mereka untuk berhenti bersikap kasar. Hal yang paling mengejutkan adalah dia membuka mulutnya dan memuntahkan gumpalan api tau asli, menyegelnya dalam sepotong kristal ilahi dan menyerahkannya kepada orang suci gagak emas yang dikirim ke surga untuk diserahkan kepada Yevan kepada menyembuhkan murid-muridnya. Kaisar leluhur, mengapa kamu melakukan ini? Jika seorang kaisar berpikiran sempit sepertimu, dia lebih buruk daripada iblis. Kaisar gagak emas berteriak. Ketika berita ini menyebar ke dunia luar, orang-orang di seluruh alam semesta sangat terkejut dan banyak orang menghormatinya, ini adalah kaisar klan iblis yang sebenarnya. Kaisar gagak emas menggunakan api untuk menjadi tau dan Ye Tong adalah tubuh matahari. Asal usul keduanya serupa. Selain itu, kali ini Ye Tong terluka oleh tanda Tian Xin kaisar gagak emas dan menderita hukuman dari Ya Tuhan. Jika dia menyembuhkan lukanya dengan sumber aslinya, mungkin tidak ada harapan untuk perbaikan. Setelah Ye Fan mengambil kristal ilahi, dia terdiam sejenak dan meminta orang suci gagak emas dikirim untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Perang akan segera dimulai. Setelah berbalik, Ye Fan mengucapkan kalimat seperti itu dan seluruh surga terkejut. Bab 1774 pertempuran tidak bisa dihidari. Ye Fan memegang kristal ilahi dan ada api yang menyala di dalam dan nafas kehidupan yang kuat meluap. Ini adalah api asal tertinggi dari seorang kaisar sejati. Dia segera mengasingkan diri, memasukkan bola api ini ke dalam kuali ibuki segala sesuatu, melunakkannya ratusan kali, dan menggunakan teknik rahasia untuk menyempurnakan dan menyublimkannya. Karena ini adalah inti dari kaisar dan dasar dari tanda Tian Xin ini, ia harus disempurnakan apapun yang terjadi. Setelah satu jam seperti ini, Ye Fan muncul dengan bola api peri di satu tangan, telapak tangannya menjadi transparan dan pembuluh darah terlihat jelas. Ci Ye Fan menyalakan api ke alis Yetong, membakar beberapa rune, dan melindungi lautan kesadarannya, menjadikannya terang dan api menyatu ke dalam daging dan darah murid-muridnya. Bagaimana kabar guru? Yang sebelas, Hua Hua dan yang lainnya tampak cemas. Yisi, kita harus menyelamatkan Siausuo. Litian, Yan Yisi dan yang lainnya semuanya merasa sedih. Ye Fan menganggup, tapi tidak berbicara. Selama beberapa hari, Ye Tong tetap tidak sadarkan diri dan tertidur paling dalam untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Ye Fan juga menggunakan kekuatan magis tertingginya dalam beberapa hari terakhir, hukum Tau yang menakutkan telah dirasakan di seluruh penjuru alam semesta, mengguncang seluruh alam. Semua orang terkejut. Orang-orang tahu bahwa Ye Fanlah yang mempraktikan sihir, tetapi itu terlalu kuat dan menakutkan. Mereka tidak melihatnya bekerja keras selama 700 tahun dan mereka tidak menyangka bahwa Tauismenya akan menjadi lebih mendalam. Dan mengejutkan. Akhirnya, dia pergi diam-diam, langsung menuju Beidou dan mendarat di area terlarang Taichu. Semua orang ketakutan, apa yang akan dilakukan Ye Fan? Apakah Anda begitu marah karena murid Anda akan mati sehingga Anda ingin meratakan area terlarang? Bahkan Master Kuno di area terlarang pun terkejut, ini bukanlah tebakan yang tidak masuk akal, karena dia memiliki catatan kriminal dan dia telah meratakan laut reinkarnasi dan gunung keabadian. Semua orang terkejut, tetapi setelah Ye Fan memasuki area terlarang Taichu dan mendekati tambang kuno Taichu, tidak ada pertempuran yang terjadi. Kekacauan muncul di sana dan cahaya keberuntungan mengalir dari tambang kuno yang misterius. Seolah-olah matahari, bulan, dan bintang di seluruh langit tersedot ke dalam tambang ilahi. Sungguh mengejutkan. Kamu harus tahu bahwa jika kamu menghadapinya seperti ini dan dengan paksa meminjam sumber abadi dan batu kehidupan Taichu, dia akan membayar sepuluh kali lipat harganya. Sebuah suara dingin keluar. Aku menunggu. Ye Fan berjalan keluar, memegang sumber peribesar dan batu kehidupan yang dipotong menjadi bentuk peti mati dan terbang langsung ke Beidou. Semua orang dalam keadaan linglung dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa Ye Fan tidak punya pilihan selain menyegel murid-muridnya dengan sumber abadi dan menunggu masa depan untuk menyelesaikan bencana tersebut. Di saat yang sama, orang-orang juga merasakan kekuatannya dan berani datang ke tambang kuno Taichu untuk merebut batu itu. Faktanya, itu benar. Ye Fan menggunakan kekuatan tertingginya untuk mengubah sumber keabadian menjadi cair untuk menekan Ye Tong. Kakak senior. Ye Tong. Banyak orang menangis sedih, sulit menerima hasil ini. Pada saat terakhir, Kaisar gagak emas mengirimkan bola api Kaisar asli lainnya. Ye Fan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah dengan hati-hati memurnikannya, dia menyentikannya ke tubuh Ye Tong dan kemudian menyegelnya. Generasi orang-orang berbakat untuk sementara akan menghilang dari dunia ini, surga dipenuhi dengan kesedihan dan telah berada dalam suasana sedih selama berhari-hari. Hasil ini menyebar ke dunia luar dan menimbulkan sensasi. Semua orang membicarakannya, ada yang menghela nafas, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang sombong, dan reaksi pribadinya bermacam-macam. Tidak ada keraguan bahwa kinerja Kaisar gagak emas luar biasa. Dunia menganggap dia memiliki keberanian yang besar dan tidak berpikiran sempit karena perselisihan antara klan gagak emas dan pengadilan surgawi. Dia layak dengan sikap Kaisar, banyak orang yang menghormatinya dan semakin menghormatinya. Di bawah kendali Kaisar Iblis, tidak ada seorangpun di antara orang-orang berkuasa di bintang huosang yang menikmati kemalangan orang lain, sebaliknya, hubungan mereka dengan pengadilan surgawi semakin meredah dan ada tanda-tanda rekonsiliasi. Kaisar gagak emas layak menjadi orang yang tercerahkan. Banyak orang menghela nafas dan memujinya. Dunia sedang dalam kekacauan menyebabkan gangguan besar. Di gunung abadi, di tebing hitam, Yevan berdiri di garis depan dan memandang ke langit, dia sudah lama tidak berbicara. Tuan, apakah Anda yakin dengan pertempuran ini? Yang sebelas bertanya dengan suara rendah dari belakang, matanya cerah. Saya menipu Tianji dua atau tiga kali dan jumlahnya banyak. Mereka seharusnya sudah mengambil keputusan dan bersiap selama bertahun-tahun, kata Yevan. Seperti yang dia katakan, pasti ada pertarungan, karena Ye Tong terjatuh dan kehilangan lengan kanan dan kirinya, dia telah mempersiapkan area penalti selama bertahun-tahun dan tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Yang sebelas mengerutkan kening dan berkata, Kaisar gagak emas mengirimkan sumber api Kaisar, yang merupakan hal yang baik untuk kakak senior, tetapi itu juga menghancurkan impian tertinggi kota terlarang yang mengharapkan dia bertarung dengan Anda, guru. Saya pikir ini adalah juga alasan mengapa pertempuran ini dimulai terlebih dahulu. Tuan, di kejauhan, Hua Hua terbang menunjukkan ekspresi cemas dan berkata, ada area terlarang untuk kembali ke Beidou dan ada seruan dari di sana. Tampaknya mereka mendapat untung besar. Kepalanya yang botak berkilau, tetapi ada sesuatu yang tertulis di wajahnya. Penuh kekhawatiran, beberapa area terlarang telah dilarang selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ada master kuno di beberapa area terlarang. Sangat mudah bagi mereka untuk menyembunyikan rahasianya, Ye Fan menghibur. Aku benci itu. Ketika perang datang, mengapa aku tidak bisa mencapai tingkat ke-9 dan membantu tuannya? Hua Hua memukuli dadanya, membenci dirinya sendiri karena bermalas-malasan dan tidak pernah bekerja cukup keras selama bertahun-tahun. Dia memiliki cukup bakat, tetapi selalu sulit untuk mengabdikan dirinya pada latihan spiritual. Apakah kamu pamer? Nah? Sekelompok orang termasuk Dong Fang Ye, Li Tian, Pang Bo, Yan Yisi, dan lainnya tiba. Li Hei Shui langsung menampar kepala botak Hua Hua dan berkata, Jika menurutmu levelmu rendah, bagaimana kamu bisa membuatku merasa sangat malu? Kakak senior Ye Tong, di belakangnya, Xiao Song membuka mulutnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tebing terdiam. Yesi, apakah kamu tidak ingin bertarung sendirian kali ini? Pang Bo bertanya. Dia sangat kuat, tapi masih terlalu dini untuk bertarung melawan makhluk tertinggi kuno. Jangan khawatir, setidaknya satu zona terlarang kehidupan akan dibersihkan kali ini. Yevan berkata dengan nyaring dan tegas. Semua orang terkejut, melihat kepercayaan dirinya, mereka akhirnya menghela nafas lega, menembus kabut di hati mereka selama berhari-hari. Ayo kita serang area penalti kali ini. Kalau kita tidak bisa mengalahkan yang besar, tidak bisakah kita menangkap yang kecil di area penalti, kata seseorang. Pada hari ini, seluruh surga lenyap, lenyap dari lautan luas bintang dan lenyap tanpa jejak. Seluruh dunia terkejut. Orang-orang menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Apakah akan ada perang dengan makhluk tertinggi kuno? Yevan telah melakukan ini di masa lalu, menyembunyikan semua prajurit dan jenderal surgawi dan membunuh di jalan menuju keabadian. Setiap orang mempunyai firasat bahwa badai besar akan datang. Tubuh suci Yevan tidak sabar. Sebuah suara dingin datang dari arah area terlarang bedo. Tianyu gemetar beberapa saat dan semua orang ketakutan, orang-orang tahu bahwa firasat buruk telah menjadi kenyataan, badai kembali meningkat, dan pertempuran di area terlarang benar-benar akan terjadi. Runtuhan ilahi, makam abadi. Semuanya bergemuruh dan bergerak, dipenuhi aura tertinggi, mengguncang wilayah Beidou, sama mengejutkannya dengan lautan luas. Terlihat di dalam makam abadi terdapat seekor binatang purba dengan kepala terangkat, seperti singa dewa, dengan sinar merah di sekujur tubuhnya, berjalan keluar dari kuburan besar yang telah retak, dan membawa seorang wanita tua masuk. Pakaian aneh di tubuhnya. Tempat ini dikenal dengan nama makam abadi, dan terdapat makam-makam besar berbentuk bukit di mana-mana, tidak mungkin untuk memverifikasi usia ketika mereka ditinggalkan, dan sulit untuk melacaknya kembali. Meski makamnya besar, namun setelah dibuka, sebenarnya ada aura keluarga abadi yang merasuki makam tersebut. Tubuh singa berdarah itu tertutup awan merah cerah. Ia membawa wanita tua dengan pakaian aneh dan rambut putih jarang itu lalu melangkah. Keluar, aura itu mengejutkan dunia. Tak disangka nenek abadi lahir di mausoleum abadi. Dia masih hidup. Seseorang di area terlarang lainnya menghela nafas. Dikatakan bahwa mausoleum abadi adalah yang paling misterius. Ini mungkin kuburan abadi yang tersisa dari zaman kuno yang kacau sebelum era mitos. Nenek abadi bangkit sejak dini untuk menjadi seorang kaisar di zaman kuno dan hidup dalam pengasingan sepanjang tahun yang membuatnya penuh misteri. Pada saat yang sama awan peri di Shensu sangat indah dengan ribuan warna keberuntungan. Sebuah kereta kuno terbang keluar dan kekacauan besar menyebar. Duduk di dalam mobil adalah seorang pria paruh baya dengan selendang rambut hitam, darah yang kuat dan mata yang cerah, listrik yang menyala-nyala. Itu adalah dewa spiritual. Seseorang terkejut. Dewa spiritual juga mantan kaisar spiritual. Dia adalah roh suci tetapi dia bukanlah manusia batu yang menjadi seorang tau melainkan dia diubah menjadi tubuh daging dan darah dari esensi bawaan. Jika para naga dan kuda mengetahuinya pasti mereka akan kaget karena mereka satu kategori elf yang lahir dari hakikat langit dan bumi namun yang satu telah berubah menjadi berbadan kuda dan yang lainnya berbadan manusia. Kaisar roh telah tidur dalam pengasingan di reruntuhan ilahi tanpa tanda-tanda penuaan. Sebaliknya dia memberi orang perasaan vitalitas yang luar biasa. Begitu dia lahir dia mengejutkan dunia manusia. Pertempuran di medan perang mistis. Kereta bergemuruh dan energi kacau melonjak. Kaisar roh berbicara dan menghilang dari Beidou. Di alam semesta Yevan tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan langsung ke medan perang karena pertempuran ini tidak dapat dihindari dan penundaan bukanlah suatu pilihan pihak lain kemungkinan besar akan langsung melancarkan kekacauan gelap. Medan perang mistis adalah langit berbintang yang luas. Keheningan yang kosong dan sunyi adalah tema abadi. Hampir tidak ada bintang yang lengkap di sini dan semuanya hancur. Ada meteorit dan reruntuhan bintang di mana-mana dan alam semesta ini telah lama rusak. Hal yang paling mengejutkan adalah sesekali Anda akan melihat mayat-mayat berukuran besar di sini membentang di langit biru abadi selalu abadi namun esensi dan darahnya telah lama hilang. Esensinya telah hilang dan hanya tinggal wujudnya saja. Yevan terdiam tempat ini tidak hanya terdapat jenazah nenek moyang kuno dari berbagai ras ia juga menemukan sisa-sisa tubuh suci bisa dibayangkan betapa tragisnya pertempuran di sini saat itu. Masing-masing kerangka ini memiliki asal-muasal yang sangat besar. Kemungkinan besar mereka adalah nenek moyang klan yang paling kuat. Jika dikeluarkan pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Jika ditelusuri dengan cermat akan mengarah ke satu demi satu legenda yang mulia. Tentu saja hal ini bukan akibat perang melainkan hasil akumulasi dari zaman mitos hingga saat ini. Anak muda kamu sangat kuat. Dalam ingatanku kamu seharusnya dianggap sebagai salah satu benda suci paling kuat dalam sejarah tetapi kamu juga sangat sombong kata Kaisar Roh. Aduh, nenek juga pernah mendapat perhatian semua orang dan semua orang menghormatiku. Melihat ke belakang, itu benar-benar mimpi. Nenek abadi menghela nafas pelan dan kemudian berkata, pada saat itu, aku tak tertandingi dalam kemuliaan yang paling cantik di dunia dan aku sama energiknya denganmu. Menurutku tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dilakukan oleh Dewi sepertiku. Dia tampak bernostalgia dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, itu membuat orang merasa sangat aneh karena sekarang kulitnya kendur, dia sudah sangat tua dan giginya hampir tanggal, jelek sekali. Lagi pula itu hanya mimpi. Nenek abadi tiba-tiba membuka mata tuanya yang keruh, menatap Yevan dan berkata, anak muda, kamu luar biasa, tapi sayang sekali kamu akan mati ketika kamu datang. Tidak ada yang pernah mati, kata Yevan. Tetapi istri dan anak perempuanmu telah menjadi abadi. Sosok lain muncul mengelilingi Yevan di tengah. Menurutku kamu sangat percaya diri. Apakah kamu tidak takut tragedi masa lalu akan terjadi lagi? Yevan juga menunjukkan aura pembunuh yang kuat dan ganas pada saat ini. Di masa lalu, dia membunuh banyak makhluk tertinggi sendiri. Begitu banyak hal telah terjadi. Jika aku tidak yakin untuk membunuhmu, akankah kami mengambil tindakan? Orang keempat muncul. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Yevan. Setelah empat orang berkumpul, itu benar-benar membuat rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan bahaya besar. Dalam keadaan kesurupan, dia seperti melihat pemandangan pegunungan mayat dan lautan darah, bahkan makhluk abadi berjongkok di atas mayat. Bab 1775 Medan Perang Mistis Kaisar spiritual sedang duduk bersila di atas kereta kuno. Rambut hitamnya seterang dan setebal galaksi dan matanya sedingin pisau. Dia menampar senjata di kakinya. Dengan suara, dengungan, pisau spiritual begitu tajam hingga terbang ke arah kepala Yevan. Yevan menunjukkan warna yang aneh pedang ini tampak biasa saja, tetapi sangat tajam, melepaskan keinginan abadi dan niat membunuh Kaisar Roh, melintasi langit abadi. Bulu-bulu abadi berterbangan satu demi satu, suci dan tanpa cacat, mengikuti satu sama lain mengelilingi cahaya pedang, mengeluarkan aura abadi yang sangat besar dan sepanjang galaksi. Kekuatan bulu, cahaya abadi yang terbang. Kaisar Roh memang tak tertandingi di dunia. Bahkan kita pun ketakutan. Nenek abadi membuka mulutnya, menampakkan warna yang aneh. Tindakan Kaisar Roh membuat orang gemetar ketakutan dan semua orang melahirkan rasa takut. Rasa dingin pun datang. Kaki Evan seperti paku yang berakar di kehampaan tanpa bergerak, sementara tubuhnya berubah seperti pohon wilau dengan pisau, menggambar lintasan busur yang indah untuk menghindari ujungnya yang tajam, lalu dipukul dengan kedua tangan dan ribuan simbol tiba-tiba muncul. Membentuk penindasan jalan. Kapan? Lampu listrik yang menyala-nyala meledak di kehampaan, energi pedang tertinggi melonjak, dan Tinjuyevan memusnahkan cahaya paling terang. Alam semesta hancur, langit dan bumi meledak, dan medan perang mistis bergetar hebat. Meskipun sangat luas, itu tidak bisa menahan serangan ini. Puluhan ribu rune bertabrakan dengan bulu peri terbang itu, saling memusnahkan dan padam dengan cepat, dan lautan bintang yang semula pecah berubah menjadi abu. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi ini membuat orang gemetar. Jika ada kaisar semu di sini, mereka pasti akan ketakutan. Sinar energi yang bocor sudah cukup untuk membunuh mereka ratusan kali. Ini adalah medan perang mitos. Ada tanda dao yang ditinggalkan oleh para dewa kuno di langit, membuatnya kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Jika digantikan oleh galaksi lain, semuanya akan berubah menjadi abu, berubah menjadi kekacauan, dan tidak ada lagi yang ada. Pada akhirnya, energi pedang hilang dan jimat tau dihancurkan, hanya menyisakan pedang spiritual perak dan tinju yevan. Sekilas, keduanya berimbang, dan saya tidak marah dengan hasilnya, tapi saya tidak tahu apa hasil sebenarnya. Tawa aneh datang, dan nenek abadi mengambil tindakan sepotong batu giyokrui terbang dari rambut tipisnya, dan cahaya muncul. Setiap sinar cahaya adalah bintang. Luar biasa, menekan medan perang mistis. Cara yang bertentangan dengan keinginan langit seperti ini sungguh menakutkan, tidak menjadi masalah untuk menghancurkan langit berbintang, menciptakan dunia. Itu terlalu mudah baginya, mengejutkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Ini bukan lagi sepotong batu giyok, ini jelas merupakan alam semesta nyata yang datang untuk menekan yevan dengan hukum tertinggi dunia. Ubah menjadi bubuk. Yevan berdiri di sana, tidak bergerak, penglihatannya terbuka, dan itu juga merupakan manifestasi dari dunia yang luas, menghadap batu giyok lembut di langit. Terjadi tabrakan besar yang hening, dan nafas kehancuran meluap. Tempat ini hancur total, selusin mayat besar di kejauhan telah bertahan selamanya, dan mereka tidak diketahui berapa milnya, tapi sekarang mereka telah menjadi abu. Di antaranya ada setengah tulang kecil dari tubuh suci, meskipun tubuhnya kuat dan abadi, ia hancur seperti kain dan hancur total. Anda bisa bayangkan, betapa mengerikannya tabrakan keduanya. Tentu saja, kerangka ini telah lama kehilangan esensi perinya dan telah dimurnikan, sehingga tidak sekuat aslinya. Namun dibandingkan dengan material ketuhanan biasa, itu masih jauh lebih unggul. Dalam duel ini, Yevan tidak bergerak, penglihatannya hilang, dan Yurui juga mundur. Sungguh tubuh yang suci, saya harus mengaguminya. Dia sudah lama tidak berlatih, tetapi dia telah menjadi begitu kuat. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menantang surga. Seorang pria bertubuh besar berjanggut berjalan ke depan sambil memegang sebuah busur dewa, dan dengan santai menarik tali busur, tidak ada bulu panah, tetapi suara gemetar keluar, yang membuat jiwa orang hancur. Cara ini sangat mengejutkan. Anak panah kosong menembus jantung. Tidak ada anak panah yang lebih baik dari anak panah. Hal ini membuat Yevan berubah warna dan merasakan bahaya saat menghadapi orang tersebut. Pria bertubuh besar berjanggut ini memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang, seolah-olah dia telah mengalami keabadian, dan lebih berat dari nafas waktu orang lain. Mayat Kaisar Dia mengumumkan namanya. Pada tingkat ini, dia membunuh Tianyu dan merupakan satu-satunya yang menghormati dirinya sendiri. Dalam keadaan normal, dia tidak akan sopan sama sekali kepada orang lain, tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk melaporkan namanya yang menunjukkan rasa hormat dan kepeduliannya terhadap Yevan. Mayat Raja dari Dunia Bawah Yevan terkejut. Dia pernah pergi ke Dunia Bawah, berperang melawan Kaisar penekan penjara, dan mempelajari banyak rahasia. Seorang raksasa pernah melarikan diri dari Dunia Bawah, memasuki tambang kuno Taichu, dan menyebut dirinya Kaisar Mayat. Ya, ini aku. Pria berjanggut itu mengangguk. Asal-usulnya sangat aneh, dia adalah orang kedua di dunia yang berubah dari mayat menjadi makhluk hidup, dan akhirnya menjadi seorang Kaisar. Dia sangat kuat. Dikatakan bahwa dia digali dari bagian terdalam Dunia Bawah. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti era apa itu berasal. Ada tablet kuno di sebelahnya. Berdasarkan tulisan tersebut, ada spekulasi bahwa tulang-tulang itu milik zaman kuno. Orang seperti ini yang bangkit dari mayat menjadi seorang Kaisar sangatlah menakutkan, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi setelah Ratu Ming, dan dia memiliki kualitas yang menakutkan. Berdengung. Tali busur tanpa anak panah bergetar lagi, ditariknya delapan kali berturut-turut, tujuh kali kosong, membuat jiwa manusia hancur, namun kedelapan kali berubah menjadi garis energi mayat dan jatuh dari langit. Itu bukanlah bulu panah biasa, tapi air terjun yang sangat luas, megah dan tak terbatas, dan tidak diketahui berapa mil panjangnya, menenggelamkan semua bintang yang pecah. Seorang Kaisar muncul dari dalam mayat. Masih terdapat energi kematian di dalam tubuh Kaisar mayat yang lebih megah dari lautan bintang. Jika Kaisar semu terkontaminasi dengannya, maka akan berubah menjadi nanah dan darah dan mati mendadak. Sekarang semua energi kematian yang tak ada habisnya melonjak ke depan. Yevan meraung, energi darah berbentuk naga mengalir keluar dari topi Tianling dan kuali energi induk segala sesuatu terbang yang dapat menelan semua roh. Energi mayat sebenarnya melengkapinya. Itu tidak terbatas pada energi spiritual dan semua kekacauan bisa diserap olehnya. Tubuh suci, kamu benar-benar berani. Saya pikir kamu bisa menebak bahwa kami dilahirkan dengan niat membunuhmu, tetapi kamu masih berani datang. Nada bicara-pembicara sangat agresif dan kata-katanya nyaring dan mengejutkan. Semua yang hadir gemetar ketakutan. Ini adalah guru tertinggi dan bahkan para dewa pun merasakan hawa dingin di hati mereka. Ternyata itu adalah Kaisar Dapeng. Sianlah menghirup udara dingin. Saya tidak menyangka bahwa orang yang lahir di tempat itu adalah Kaisar Peng. Kaisar mayat juga kagum. Tidak mungkin. Saya kurang beruntung. Saya mendapat loter ini dan harus dilahirkan lebih awal, kata Kaisar Dapeng bersayap emas acuh-ta'acuh. Dia berdiri tinggi dan agung dengan rambut emas berterbangan di seluruh kepalanya, dia berjalan keluar dari alam semesta yang gelap, dan tiba-tiba miliaran cahaya emas menerangi seluruh medan perang kuno yang mistis. Dia sepertinya terbuat dari emas, penuh dengan sifat iblis, dengan mata tajam, memegang cambuk ajaib berbentuk pedang ajaib dengan total 28 bagian yang tak tertandingi di dunia. Kali ini, satu orang dari masing-masing dari empat wilayah terlarang dikirim untuk membunuh Yevan, dan yang dikirim semuanya adalah makhluk terkenal dan tak terkalahkan. Bas, Raja Dapeng memutar cambuk emas, menghancurkan alam semesta, mengeluarkan suara siulan yang mengerikan, mengenai wajah Yevan, dingin dan kejam, dan puluhan ribu rune jalan bermekaran. Orang ini hanya dapat digambarkan dalam empat kata, sangat kuat. Sial. Tripod di kepala Yevan terbang dan bertabrakan dengannya. Aura menakutkan meletus. Keduanya runtuh dan menyebar langsung ke seluruh bagian medan perang mitos. Itu seperti gelombang besar, sangat megah. Ini jarang terjadi keajaiban kosmik dari zaman kuno. Ledakan. Kaisar Dapeng sangat sombong. Bagian atas cambuk emas di tangannya dapat membunuh dewa dan bagian bawahnya dapat membunuh Raja Iblis. Dia adalah yang paling berani dan tak terhentikan di dunia. Dia tidak pernah berhenti setelah Hajime mengambil tindakan dan bergerak maju ke depan. Membunuh. Yevan bertarung sengit dengannya dan itu adalah pertarungan ilahi. Jelas sekali, Kaisar Dapeng adalah orang gila yang suka berperang, bahkan sebagai makhluk tertinggi. Sifatnya tidak berubah dan dia ingin bertarung dengan Yevan sampai mati. Satu demi satu cahaya keemasan merobek laut kosmik dan cambuk emas terus melambai. Kaisar Dapeng, jangan lupa bahwa kita dilahirkan untuk membunuhnya, bukan untuk memuaskan keinginanmu berperang, Sian Lau mengingatkan. Saya ingat. Kaisar Dapeng mundur dan berhenti menyerang. Yevan sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi musuh yang tangguh. Apakah itu Kaisar Roh atau Kaisar Dapeng? Mereka berdua lebih kuat dari yang diharapkan. Tak satu pun dari empat orang ini yang lemah dan mereka layak menjadi tokoh kekaisaran yang tiada tara. Tubuh suci, sebenarnya kamu bukan lawan kami. Meskipun kamu membunuh beberapa makhluk tertinggi di masa lalu, itu hanya karena darah mereka mengering dan mereka disiksa sampai mati olehmu. Tapi hari ini kamu tidak punya kesempatan lagi. Kaisar berteriak. Aku tahu setelah bertarung bahwa kalian tidak bisa membunuhku. Hari ini adalah hari pemenggalan kepalamu. Yevan berkata dengan dingin. Kasihan sekali pahlawan sepertimu. Kaisar Roh menghela nafas. Dengan keras, tanah terlarang yang menakutkan muncul di belakangnya dan gerbang nantian berdiri dengan megah itu adalah Shensu. Seolah-olah dia telah melintasi ribuan galaksi dari wilayah bintang Bidou ke tempat ini. Faktanya, ini bukanlah runtuhan dewa yang sebenarnya, tetapi jejak tertinggi dari wilayah kehidupan yang terbatas ini. Semua jejak berkembang, melintasi lautan bintang, dari jejak Bidou hingga sini, dan formasi dewa tertinggi ditata. Kemudian, di belakang nenek abadi, kuburan besar menjulang seperti gunung dan membentang secara terus-menerus, meskipun merupakan kuburan, namun memancarkan suasana keluarga abadi dan penuh aura. Ini adalah makam abadi, juga terpisah dari lautan bintang, mencetak tanda Dao, menciptakan kembali pemandangan area terlarang, menjadikannya medan perang utama nenek abadi. Kemudian sebuah tambang kuno muncul, hitam pekat dan tak terduga. Pegunungan di sekitarnya bergelombang, seluas naga yang tidak aktif. Namun, kemudian tambang kuno itu menelan bintang-bintang di alam semesta, membuat tempat itu kembali mempesona. Mayat kaisar berdiri di area terlarang Taichu, yang juga dicap dengan tanda Dao, membentuk formasi dewa tertinggi dan menjadi medan perang utamanya. Yevan menghela nafas. Meskipun area terlarang tidak benar-benar datang dari langit, mereka menggerakkan lingkaran sihir kekaisaran yang paling menakutkan dan mereproduksinya secara realistis. Menunggu area terlarang berdiri di sini dan mengelilinginya. Ledakan. Terdengar suara keras terakhir, dan sembilan gunung itu megah dan tak terbatas, terhubung dalam sebuah pulau besar, tertahan, dan muncul di belakang kaisar dapeng, pemandangannya sungguh mencengangkan. Ekspresi Yevan berubah lagi dan lagi, matanya menyala dan redup, meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat area terlarang paling misterius ini, dewa, juga dikenal sebagai pulau pemakaman, dia tetap terkejut di dalam hatinya. Pulau langit terkubur adalah sebuah pulau besar, tergantung di langit tanah air timur, biasanya tersembunyi di kehampaan dan tidak terlihat. Tubuh utamanya berbentuk seperti peti mati raksasa, dan sembilan gunung yang terbentang seperti naga berkepala sembilan, megah, megah, dan mengejutkan. Yevan selalu kaget setiap melihatnya, karena sangat mirip dengan peti mati kouon yang dilihatnya dulu, bahkan bisa dikatakan diukir dari cetakan yang sama. Sembilan naga menarik peti mati perunggu kuno yang besar, tetapi sekarang tidak diketahui di mana itu. Yevan telah mencarinya berkali-kali, tetapi tidak menemukan apapun. Sekarang pulau pemakaman muncul, dia terkejut. Bab 1776 formasi pembunuhan pertama di zaman kuno, dan empat area terlarang semuanya keluar, menjulang tinggi dengan anggun, membentuk tubuh tiga dimensi dan mengelilingi Yevan. Meski bukan kedatangan fisik, namun jejak ini tidak berbeda dengan pemandangan sebenarnya, pegunungan dan sungai yang megah, dan formasi besar yang muncul, benar-benar tempat kepunahan Yevan. Berada dalam krisis yang mendalam. Dia terjebak di sini. Area terlarang adalah lingkaran sihir kekaisaran yang dengan kuat memblokir medan perang mitos. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki jalan keluar. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan bertarung dan berlumuran darah bangsawan. Mata Yevan berbinar dan dia sudah tidak asing lagi dengan tiga area terlarang lainnya, hanya yang terakhir, meski sudah beberapa kali ke sana, hatinya masih diselimuti kabut. Orang-orang muda tidak dapat melarikan diri hari ini bahkan jika mereka memiliki sayap. Kaisar spiritual berteriak dan pedang perak menjatuhkan untayan cahaya suci, tergantung di sampingnya dengan kekuatan untuk menelan langit. Kuali ibuki segala sesuatu di kepala Yevan naik dan turun dan ada cairan merah cerah mengalir di dinding kuali. Darah mantan makhluk tertinggi sepertinya belum mengering. Hantu kaisar batu, siayao Tianzun, dewa binatang, muncul dan tercetak di atasnya, membuatnya semakin tidak berwujud. Aku bertahan sampai sekarang dengan membunuh, bukan dengan ketakutan. Kualiku belum meminum darah yang maha tinggi selama bertahun-tahun, jadi aku akan membunuhmu dengan bahagia hari ini. Kata-kata ini nyaring dan kuat, mengguncang seluruh lautan bintang, dan menyebar ke di luar medan perang mitos, semua ras paling kuat di alam semesta gemetar. Mereka telah memperhatikan pertempuran kiamat ini, tapi sayangnya mereka tidak berani mendekatinya. Entah apa yang terjadi, tapi mereka akhirnya mendengar suara. Dengan keras, keempat area terlarang ditutup bersama, memblokir semua area, mengubah tempat ini menjadi medan perang area terlarang yang luas. Biarkan orang-orang di area terlarang bergabung. Meskipun kamu bukan yang pertama, itu tidak mudah lagi. Kamu layak dibanggakan. Bahkan sejarah perang antar dewa yang paling gemilang pun akan mendapat tempat untukmu. Keempat makhluk tertinggi masing-masing mewakili suatu tempat, bersiap untuk cukup, bersumpah untuk membunuh Yevan. Aku penasaran banget. Apa asal-muasal misterius dari kawasan terlarang yang juga disebut Pulau Pemakaman Langit ini. Tidak ada yang mengira bahwa ketika perang akan dimulai, Yevan tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu, tidak mengkhawatirkan hidup atau matinya sendiri, tetapi ingin menyelidiki rahasianya. Jauh sekali sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Kaisar Dapeng berkata dengan acuh tak acuh. Pulau Langit Terkubur adalah tempat yang misterius, dan bahkan penguasa tertinggi di kawasan terlarang tidak dapat menjelaskannya, karena Kaisar Dapeng dan yang lainnya tidak menemukan apapun di sini ketika mereka mengambil alih. Saya baru tahu kalau gua ini sudah ada sejak lama dan telah mengalami bencana yang tak terhitung jumlahnya sepanjang zaman, seperti tempat suci di mana Tuhan dikuburkan, namun gua kuno tersebut sudah lama kosong dan tidak ada yang tersisa. Di sini terdapat aura keabadian yang dapat memperlambat aliran waktu, atau dapat dikatakan terdapat aura umur panjang yang dapat memberikan vitalitas pada manusia dan mencegah pembusukan dini. Tanah suci tertinggi semacam ini secara alami telah menjadi tanah harta karun yang paling dibutuhkan oleh yang maha tinggi, mengubahnya menjadi wilayah kehidupan yang luas dan terbatas. Ini hanyalah beberapa hal yang Yevan pelajari dari orang lain. Dia tidak mengetahui rahasia spesifiknya, jadi dia ingin menanyakan kebenarannya di sini. Sayangnya, empat yang tertinggi juga tidak mengetahuinya, dan bahkan jika mereka tahu, mereka terlalu malas untuk memberitahunya. Bunuh. Membunuhnya adalah hal yang mendasar sekarang Kaisar Dapeng Meraung dan cambuk emas di tangannya melintasi pulau pemakaman langit dan menyerang untuk membunuh Yevan. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Di akhir pertempuran, Kaisar Batu, Dewa Binatang, dan Siayao Tianzun akan menjadi takdirmu. Aku akan membunuh mereka semua. Yevan juga berteriak. Dia tak tertandingi dalam mendominasi dengan rambut hitam panjang menari liar di kepalanya, tampak seperti Dewa Iblis Tinju Kaisar Surgawi muncul kembali di dunia setelah bertahun-tahun membunuh Kaisar Peng dan menyerang cambuk emas. Keempat tuan itu bergerak bersama, dan Shensu, Tambang Kuno Taichu, Makam Abadi, dan Pulau Pemakaman berguncang bersama, dan Rune tak berujung menyebar, menutupi alam semesta. Setiap orang berdiri di satu arah, berdiri di medan perang utama masing-masing. Mereka terlalu akrab dengan area terlarang masing-masing. Pola formasi tersebut dapat ditambahkan untuk membuatnya lebih kuat, tetapi akan melukai Yevan. Kali ini, mereka bekerja keras untuk membunuh Yevan. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Bukannya aku belum pernah ke tempat-tempat ini sebelumnya. Yevan memegang kuali Ibuki di atas kepalanya dan mengembangkan tinju kaisar langit, membunuh segala arah. Itu seperti kaisar surgawi datang ke dunia dengan miliaran cahaya ilahi mengguncang area terlarang. Kamu pasti akan mati hari ini. Mayat raja membuka busurnya, masih tanpa bulu panah, tetapi niat membunuh melonjak. Saat tali busur dilonggarkan, alis Yevan terasa seperti dipotong dengan pisau. Ibu Kikuali segala sesuatu jatuh, menghalangi panah tak kasat mata di depan alisnya, lalu dengan cepat berbalik, dia bergegas dan memasuki area terlarang Tai Chu untuk membunuh kaisar mayat. Namun, jantung berdebar yang pertama kali muncul muncul kembali dan dia seperti melihat pemandangan segunung mayat dan lautan darah dan kematian makhluk abadi dan matanya merah. Pada saat yang sama, energi pedang yang tak tertandingi dan tajam ditembakkan dan terbang ke arah Yevan. Dia dengan cepat mundur, tetapi meski begitu, sekuntum bunga darah terbang dari bahunya. Saat berikutnya, suasana tempat ini benar-benar berubah. Itu adalah benar-benar berbeda dan niat membunuh merasuk ke dalam tulangnya, suasana tragis luar biasa, langit dan bumi berwarna merah darah dan darah berlumuran darah. Bahkan empat area terlarang pun sama, semuanya berlumuran darah dan kabut darah mengalir, sangat mengejutkan, energi jahat sangat melimpah dan pembunuhan tidak dapat diukur. Ada empat pedang pembunuh yang tergantung ke arah berbeda, semuanya berwarna merah tua dan aura pembunuh yang mengalir keluar sangat menakutkan dan mengejutkan, bahkan membuat yang maha tinggi gemetar ketakutan. Ada tanda-tanda samar di setiap pedang pembunuh, mencatat tanda-tanda mengerikan dari pembunuhan makhluk abadi yang membuat orang merasa ketakutan dan auranya menyebar dan membuat tulang yang maha tinggi menggigil. Yevan menggigil. Dia mengenali apa itu? Itu adalah pedang pembunuh empat tangan Limbao Tianzun di era mitos. Pedang itu bisa membunuh makhluk abadi dan kaisar dan tak terkalahkan. Perasaan jantung berdebar-debar sebelumnya justru karena empat pedang abadi yang tidak aktif, itu adalah senjata paling menakutkan di dunia, tidak bisa dihancurkan dan diwariskan hingga saat ini, menyebabkan bencana darah yang tak ada habisnya. Menurut legenda, ini adalah senjata pembunuh yang berlumuran darah abadi. Hari ini, kami berempat menggunakannya untuk menguburmu. Kamu bisa dianggap sombong di dunia, kata nenek abadi dengan dingin. Yevan tidak berbicara, tetapi melihat ke langit, di mana ada diagram formasi yang berputar perlahan, energi kekacauan berkabut, dan hukum jalan menyebar, menutupi seluruh medan perang mitos. Hal ini menyebabkan matanya menyusut tiba-tiba, diagram formasi pembunuhan Lingbao Tianzun juga muncul, dan akhirnya selesai. Jika Pangbo ada di sini, dia pasti akan berseru, empat pedang dan formasi pemimpin kultus Tongtian Juxian tidak terkalahkan di dunia. Siapa yang bisa menghentikannya? Meskipun Yevan tidak memiliki definisi master kultus Tongtian di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa itu hampir sama. Susunan pembunuhan yang ditinggalkan oleh Lingbao Tianzun bisa disebut yang terbaik di zaman kuno dan modern. Karena dia menciptakan kata rahasia, grup, pencapaiannya dalam formasi tidak ada bandingannya di dunia, dan esensi hidupnya telah tertinggal di peta formasi pembunuhan, ditambah dengan empat pedang pembunuh yang konon meminum darahnya. Abadi, dia tak tertandingi di dunia. Dikatakan bahwa selama formasi pedang selesai dan dipimpin oleh Kaisar, itu pasti dapat membunuh Kaisar tertinggi. Tapi sekarang, ada empat makhluk tertinggi yang memimpin barisan pembunuhan kuno ini. Siapa yang bisa memecahkannya? Terjebak hampir merupakan sebuah situasi belum lagi kematian. Ini adalah krisis besar. Yevan sangat terjebak dan menghadapi bencana paling mengerikan sejak kelahirannya. Jika dia gagal, dia akan hancur total. Selama bertahun-tahun, kamu telah bekerja sangat keras untuk menyembunyikan rahasia surga dan mengerjakan penciptaan. Kamu telah mencari empat pedang dan formasi dan akhirnya kamu mendapatkannya. Yevan menghela nafas. Pantas saja zona terlarang kehidupan menunggu hingga hari ini untuk mengambil tindakan dengan penuh percaya diri. Belum lama ini, mereka menemukan dan menyempurnakan pedang peri terakhir dan akhirnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu juga mengirim orang untuk mencarinya, tapi bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan kami, Kaisar mayat mencibir. Selama bertahun-tahun, Yevan memang telah menyiapkan berbagai rencana cadangan, termasuk empat pedang peri dan peta formasi, namun ia selalu tidak menemukan apapun. Inilah akhirmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Jika kamu adalah musuh dari area terlarang, kamu pasti akan mati. Aku tidak menerimamu di masa lalu, tapi aku terlalu malas untuk menyentuhmu. Kaisar Roh Meraung mengaktifkan pedang peri dan cahaya berdarah tiba-tiba muncul, itu terbang menuju Yevan. Bunuh. Tiga makhluk tertinggi lainnya mengambil tindakan pada saat yang sama. Keempat pedang abadi bergetar bersama, ribuan cahaya pedang kacau menyerang mereka dan darah memenuhi langit, membanjiri tempat itu. Ini adalah pukulan yang menentukan dan bahkan pahlawan besar pun tidak dapat menghentikannya. Kuali di kepala Yevan naik dan turun, berdenting, dan tergores oleh ribuan pedang, dia menderita pukulan berat dalam susunan pembunuhan pertama di zaman kuno dan modern. Dan jika bukan karena kekuatan pertahanan yang luar biasa dari kuali ini, Yevan mungkin menderita banyak luka pedang dan tidak ada cara untuk menghindarinya di sini, formasi berputar, keempat pedang bersinar, dan dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan para dewa. Ini bukan hanya perujudan dari rahasia pembentukan kata-kata, tetapi juga ekspresi akhir dari studi seumur hidup Lingbao Tian Sun tentang lingkaran sihir yang berubah menjadi susunan pembunuhan terkuat, dan pada saat ini, bencana pembunuhan besar diluncurkan. Yevan merong dengan marah, penglihatannya terbuka, dan kuali ibuki segala sesuatu menutupi tubuhnya, dia bertarung dan memberikan dampak dalam formasi pembunuhan pertama ini, membunuh Yijiao untuk menerobos formasi ini. Saat ini, dia menggunakan segala macam teknik rahasia, dan dia menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kekacauan. Namun, pada saat ini, empat makhluk tertinggi bertekad untuk membunuhnya, dan mereka mencoba yang terbaik untuk mengoperasikan formasi, masing-masing senjata mereka digantung di gerbang formasi, dan dikombinasikan dengan empat pedang, kekuatan formasi melonjak. Selain itu, jejak yang ditinggalkan oleh empat area terlarang dibangkitkan pada saat ini dan berubah menjadi empat formasi besar, samar-samar beresonansi dengan diagram formasi, dan saling menghancurkan ke depan. Situasi fatal tanpa solusi Empat yang tertinggi memimpin versi sublimasi dari formasi pembunuhan pertama, dan mereka tidak dapat menghancurkannya tidak peduli apapun posisi mereka dalam formasi tersebut. Yevan jatuh ke dalam situasi yang paling berbahaya. Dia tidak pernah begitu pasif sejak dia lahir. Dia tidak bisa menyelesaikannya. Ini di luar kemampuan manusia. Ketika kuali segala bendaki ditembus dengan letupan, lubang darah muncul di tubuhnya, ini adalah pembunuhan pertama diikuti dengan serangan badai yang dahsyat. Benar saja, diagram formasi berputar, dan auranya menjadi semakin kuat. Empat dewa memimpinnya, dan delapan tentara bergerak bersama. Cahaya abadi terbang, pembunuhan dan malapetaka tidak dapat diukur, dan tidak ada yang bisa menandingi atau menyelesaikannya. Kekuatan magis Ren Yevan yang besar juga berkembang dengan darah dalam formasi, pada saat kuali segala sesuatu dibuka, dia menghadapi formasi pembunuhan pertama dan terkena puluhan lampu pedang yang kacau. Formasi itu diwarnai merah dengan darah. Meskipun Yevan memiliki kekuatan untuk menggerakkan langit dan menggerakkan bumi, dia masih tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Ini di luar kekuatan manusia. Dengan begitu banyak makhluk tertinggi yang memimpin formasi pembunuhan pertama di zaman kuno dan modern, tidak ada gunanya siapapun datang ke sini sendirian untuk melawan mereka. Hahaha. Nenek Sian tertawa, tetapi matanya menjadi semakin dingin, berkata, jika kamu masih bisa bertahan dalam bencana yang begitu mematikan, itu sungguh luar biasa. Aku tidak hanya ingin melawan surga, aku akan membunuh kalian semua. Yevan berteriak. Bab 1777 Bakhan Darah memercik 3.000 kaki yang merupakan gambaran nyata Yevan terjebak dalam pertempuran putus asa, menderita ratusan energi pedang, dan menderita luka berat. Situasinya sangat kritis. Lingbao Tianzun sangat indah baik di zaman kuno maupun modern. Pola formasinya tidak pernah dilampaui oleh siapapun di zaman kuno. Pola formasinya mengandung niat membunuh yang tak terbatas, mendorong keempat pedang ke api yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan kaisar akan dipotong-potong. Yevan berlumuran darah dan lukanya sangat mengerikan. Ada tidak kurang dari 20 lubang darah transparan di depan dan belakang. Darah merah berterbangan kemana-mana dan setiap tetes bisa menembus kaisar semu. Binatang buas yang terperangkap itu masih bertarung, berjuang dengan sia-sia, kaisaroh berkata dengan acuh-ta'acuh. Sekarang mereka memiliki inisiatif absolut. Setelah formasi pembunuhan pertama di zaman kuno diluncurkan, itu dipimpin oleh empat penguasa kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak terkalahkan di dunia dan tidak ada gunanya bagi siapapun yang datang. Lawan! Yevan berteriak, tangannya berevolusi dan dia menggunakan metode bertarung suci. Tunku dewa berwarna merah menyala terbang, itu adalah tungku hengyu yang memancarkan api dan membakar bidang bintang. Kemudian sebuah cermin kuno muncul dan tergantung di atas kepalanya, memancarkan cahaya peri. Kemudian, pedang tajam ditembakkan, pedang kaisar berubah bentuk, dan segala jenis senjata ekstrim keluar untuk menghantam formasi pembunuhan. Yevan mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya. Sayangnya, sulit untuk menembus penghalang formasi dan semuanya terhapus oleh cahaya pedang. Tetapi pada saat ini, diagram formasi merauk dan dunia menjadi kesurupan dan aura pembunuh dari formasi pembunuhan menara surga memenuhi udara. Keempat gerbang formasi ini menjadi semakin menakutkan tidak hanya empat pedang ganas yang bergetar, tetapi empat prajurit lainnya juga bergabung sepenuhnya, menggandakan kekuatan mereka. C Dari gerbang formasi, pedang sihir perak kaisar roh ditembakkan dan energi pedang itu seperti lautan menebas tubuh Yevan. Kuali segala sesuatu telah lama rusak dan energi pedang memenuhi udara dan mengalir ke tubuh Yevan menyebabkan dia gemetar hebat dan terus mundur, meninggalkan jejak kaki berdarah di kehampaan. setelah berkah dari diagram susunan, kekuatan pedang perak menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dan tidak bisa dihancurkan saat energi pedang memasuki tubuhnya, Yevan hampir meledak. Suara, dengungan, terdengar dari tali busur dan seberkas cahaya ilahi melayang busur panjang kaisar mayat yang tergantung di gerbang formasi lain menembakkan kekuatannya dan menembakkan cahaya terang. Yevan memukul dengan tangannya dan menghancurkan balok itu, tetapi tali busurnya bergetar terus-menerus dan balok itu tidak ada habisnya, membanjiri langit dan bumi yang segera membuatnya lelah untuk menghadapinya. Dengan buni, pop, bahunya tertusuk, kemudian ia terkena anak panah di pinggang, perut, dada, paha, dan tertembak oleh seberkas cahaya yang menakutkan hanya belasan anak panah yang mengenai tubuhnya. Dahi hancur Yevan berada dalam situasi putus asa. Formasi pembunuhan memang pantas diterima. Sungguh mengejutkan di masa lalu dan masa kini. Sulit untuk dipatahkan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Formasi susian yang menjadi obsesi Pangbo telah benar-benar muncul. Ini adalah yang paling mematikan di zaman kuno dan berjalan dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, para dewa harus membunuh para dewa dan yang abadi harus memblokir pembunuhan tersebut. Dari yang abadi. Pada saat ini, keempat pedang peri terbang meninggalkan gerbang formasi, memasuki formasi dan membunuh Yevan, meninggalkan empat prajurit lainnya untuk melindungi formasi. Setiap pedang peri berwarna merah cerah dan bau darah menerpa wajahmu menentang pedang apapun seperti berada di lautan darah dengan cahaya merah terbang ke langit tak terbatas. Pantas saja sebagian orang di dunia mengatakan bahwa mereka bisa membunuh yang abadi dan membunuh yang abadi. Momentum semacam ini terlalu kejam dan roh jahat tidak ada bandingannya. Tidak ada orang yang bisa menandingi senjata kaisar. Senjata paling mematikan di zaman kuno berubah menjadi empat pelangi darah, melewatinya, meninggalkan rune jalan tak berujung di udara, bertarung sengit dengan Yevan, dan akhirnya menghancurkannya hingga meledak. Melihat Yevan mengatur kembali tubuh aslinya dalam sebuah pikiran, keempat makhluk tertinggi tergerak, untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa tubuh suci begitu sulit untuk dibunuh dan vitalitasnya terlalu kuat. Apakah dia sengaja menumpahkan darah untuk memahami arti pedang? Dia sedang mencari kematian. Kaisar Roman Cibir, kamu sangat berani menelan keinginan pedang dengan darahmu dan kamu telah mencapai tahap ini dan kamu masih tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Nenek abadi juga berkata dengan sungguh-sungguh. Yevan memang merasa tidak berdaya. Sulit untuk menerobos barisan pembunuhan besar ini. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, di bawah naungan empat raja, Anda hanya bisa menderita bencana di sini. Pada saat ini, semua darah yang dia tumpahkan sebelumnya mulai bersinar dalam kehampaan, membentuk pola aneh dan berkembang menjadi prinsip ketuhanan Dao Agung. Bolehkah saya menggunakan darah saya sendiri untuk membantu Anda mewujudkan pencerahan Anda? Bahkan jika Anda menumpahkan semua darah suci Anda, itu akan sia-sia. Jika Anda ingin melawan keinginan, Anda harus mati. Kaisar Dapeng mencibir, mengaktifkan lingkaran sihir, dan menyerang dengan cepat. Yevan menghela nafas, dia mengungkapkan kekagumannya yang mendalam pada Limbau Tianzun, pola formasi ini memang tak terkalahkan di zaman kuno dan modern dan sulit ditembus. Bum, dia tahu bahwa dia pasti akan mati jika terus seperti ini dan seluruh tubuhnya mulai bersinar, termasuk wali yang pecah semua teknik rahasia dan misteri, seperti penglihatan, sembilan rahasia, tinju kaisar surgawi, dan lima elemen cahaya ilahi, semuanya keluar dan terjalin. Kemudian, energi kekacauan melonjak, bertabrakan dengan keras, dan cahaya menembus keabadian di sini, ia memurnikan sutian, membungkus Yevan, dan membentuk tungku. Yevan mengembangkan taunya sendiri, berubah dalam situasi putus asa, hampir berubah menjadi tahu, berevolusi menuju kekacauan, dan akhirnya melampaui. Tungku tersebut memelihara ratusan kitab suci, membakar kitab suci yang abadi, berubah menjadi api dan memadamkan tungku, dan memurnikan tubuh harta karun tertinggi. Ini adalah perubahan yang mengerikan, ribuan resonansi diubah menjadi runeh, tenggelam dalam api kekacauan, dan dimurnikan di dalam kuali untuk membakar diri sejati. Ketika Yevan bertarung dengan siayao Tianzun dan dipaksa ke dalam bahaya karena kecepatan tertingginya, dia berevolusi dengan caranya sendiri seperti ini, menelan kekuatan serangan dari dunia luar. Sekarang ini lebih berbahaya dari pertempuran itu, dan dia bisa mati kapan saja, dia sekali lagi mengubah caranya sendiri untuk bertarung. Cara ini sangat berbahaya, jika maju di tepi jalur transformasi hampir seperti mati dan tidak ada kehidupan, kemungkinan besar Anda akan menjadi kacau dan kembali ke sifat langit dan bumi selamanya. Namun, tungku tersebut memelihara ratusan sutra dan menampung 10.000 cara. Metode ini sungguh menakutkan, menelan semua kekuatan, mengubah kekuatan serangan menjadi api tungku, dan meredam naik turunnya kuali harta karun fisik. Chang, Chang, Chang. Ada ribuan aura pedang, dan empat pedang periberdentang dan bergetar, aura pedang dipenuhi dengan darah dan energi kekacauan, dan semuanya menghantam kuali dengan suara dentang. Pada saat ini, kerusakan mereka pada yevan tidak terlalu besar, semua sinar menghilang ke dalam kepompong dan menjadi bagian dari api, mengkalsinasi tubuh aslinya. Hasil ini membuat keempat makhluk tertinggi menghela nafas, cara ini sungguh keterlaluan, bisakah benar-benar mematahkan formasi pembunuhan pertama di zaman kuno? Tidak mungkin, tidak ada yang bisa mematahkan formasi ini. Apalagi saat mereka berempat yang menghostingnya, jika benar-benar rusak, maka yevan akan benar-benar setara dengan yang abadi. Boom! Kaisar Dapeng mengambil tindakan. Dia sangat tampan, tinggi dan kekar, dengan rambut emas panjang tebal berkibar di sekitar kepalanya. Bahkan pupil matanya pun berwarna emas, yang sangat mengintimidasi. Pada saat ini, cahaya di antara alis bersinar, dan cambuk emas meninggalkan gerbang formasi dan langsung menuju formasi pembunuhan, menghancurkan dunia dan membunuh yevan. Pukulan yang tak tertandingi ini bukan hanya pengaktifan formasi, tetapi juga pukulan pamungkas Kaisar Dapeng bonus gandanya cukup mengejutkan zaman kuno dan modern. Cahaya keemasan yang tak berujung mendidih, dan cambuk emas datang seperti dewa perang yang hidup, menyerang energi kacau dan mengenai tungku fisik yevan, membuat suara keras. Dengan bunyi, letupan, ia terkejut dan batuk darah, bekas darah muncul di sekujur tubuhnya silih berganti, kemudian tubuhnya terkoyak dan hampir meledak. Bunuh, dia tidak bisa bertahan lama, jangan beri dia kesempatan. Mata Kaisar Dapeng Gila, orang gila ini memiliki keliaran dan niat membunuh yang tak terkatakan. Mereka berempat mengerahkan kekuatan sihir mereka bersama-sama dan mengaktifkan formasi. Keempat pedang abadi dibangkitkan menjadi ekstrim, merah cerah, dan pola kabur pada pedang benar-benar direproduksi. Mereka membunuh makhluk abadi. Pemandangan itu sangat menakutkan dan mencengangkan. Di negeri Dongeng yang luas, ada empat pedang pembunuh dalam formasi, membunuh semua orang di segala arah. Cahaya berdarah melesat ke langit, mewarnai dunia menjadi merah. Sekarang, diagram formasi ditekan dan keempat pedang ditebas bersama dengan kekuatan tertinggi ini, membelah kekacauan tubuh Yevan akhirnya tidak tahan dan dipotong-potong lagi. Suara suci jalan terdengar dan cahaya kacau melonjak. Yevan berjuang untuk mengatur kembali tubuh aslinya lagi. Berbagai lampu beterbangan berubah menjadi tungku dan menyelimuti dirinya. Kitab suci tidak ada habisnya, seperti nyanyian tiga ribu Buddha, seperti ratusan ribu dewa dan setan yang mengaum dan seperti semua leluhur di zaman kuno yang melakukan pengorbanan, itu misterius dan menakutkan dan aura yang kuat menyebar. Anak baik, bahkan sebelum kamu mati, kamu masih ingin menyempurnakan jalanmu sendiri. Biarkan kami menjadi apimu. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang idiot seni bela diri atau kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi? Kaisar teriak dapeng. Yevan memang pemberani, bahkan ketika dia dalam bahaya, dia tetap mengembangkan metode tertinggi, segala sesuatu dan semua sumber adalah apinya yang melemahkan tubuh fisiknya. Dia benar-benar memahami maksud pedang dan teknik rahasia kita diserap setelah ditembus. Jika terus seperti ini, dia mungkin bisa melampauinya. Kaisar Roh mengerutkan kening. Dia adalah seorang penyihir. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai benda suci terkuat dalam sejarah. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan. Jadi bagaimana jika dia telah menampung dan menyempurnakan beberapa rahasia, dia masih tidak dapat menembusnya. Formasi Pembunuhan Pertama di Zaman Kuno dan Modern Selain Dharma dan Tau Kita, dia pasti akan mati. Bum, 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 empat area terlarang Shenshu, Tambang Kuno Taichu, Xianling, dan Surga, yang adalah pulau pemakaman, menekan mereka bersama-sama. Mereka beresonansi dengan diagram formasi. Pola formasi tertinggi menyebar. Anda harus tetap hidup. Menekan Yevan sampai mati. Dengan gabungan metode ini, tidak ada yang bisa menahannya, bahkan jika Yevan adalah seorang jenius dan menciptakan seperti itu, energi kekacauan akan meledak, tungku akan menjadi tidak stabil dan akan hancur. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu sendiri yang ingin bertarung melawan formasi pembunuhan pertama dan serangan gabungan kita. Situasi keseluruhan telah diputuskan dan keempat supremasi menghela nafas lega. Dalam satu saat, Yevan pasti akan mati. Namun, lawan ini benar-benar mengejutkan, dia telah bertahan dalam waktu yang lama, yang agak tidak wajar. Api tungku sedang padam, kitab suci meraung, sangat luas, dan ada bekas darah di badan kuali tungku, meskipun ia mencoba yang terbaik untuk menyerap ribuan cara dan memahami misteri dari empat area terlarang, itu tidak bisa bertahan lagi. Tidak ada yang berani begitu berani. Dia meminjam beberapa master kekaisaran untuk berlatih seni bela diri dan menggunakan rahasia tertinggi mereka untuk melunakan tubuhnya dan mengubahnya menjadi api tau. Dia hanya menari dengan hidupnya. Tiba-tiba, Yevan mengeluarkan raungan panjang, menghancurkan kepompong cahaya kacau, dan kemudian menjabat tangannya, gulungan harta abadi muncul, yang diperoleh dari sarang naga kekacauan saat itu, tempat pria kejam itu dikuburkan di peti mati. Segera setelah gambar ini ditampilkan, api peri yang seluruhnya terdiri dari rune muncul, membakar langit berbintang yang abadi, dan sebagian dari aura pembunuh yang tak terbatas dari susunan pembunuhan di lebur. Kamu benar-benar mengambil api abadi? Mayat kaisar terkejut. Ini adalah api peri di alam api tingkat 10 di masa lalu. Menara Desolata pernah mengalami naik turun di sana dan digunakan untuk melunakan tubuh seseorang dan memperbaiki retakan. Kemudian, itu jatuh ke tempat penyegelan Feisian Singh. Keberadaannya di kawasan terlarang membuat Huo sedikit waspada karena tidak ada satupun orang yang memilikinya di masa lalu yang mengalami kematian yang baik. Kali ini, mereka juga pergi mencarinya, tetapi mereka tidak mendapatkannya, mereka tidak menyangka akan diambil oleh Yevan. Kaisar roh segera mengubah warnanya dan berkata, dengan asal mula api abadi, muridmu mungkin diselamatkan, tetapi dia mungkin tidak sepenuhnya hancur. Kamu salah, aku tidak pernah hancur. Sebuah suara keras datang dari kekosongan minumlah, cahaya keemasan meledak, Ye Tong menghantam seperti matahari keemasan, dan langsung terbunuh di depan gerbang formasi dengan keras. Bahkan jika kalian berdua, tuan dan murid, bersatu, kita masih tidak bisa menghancurkan formasi pembunuhan pertama. kita semua akan mati. Kaisar dapeng mencibir. Boom. Namun, begitu dia selesai berbicara, sebuah pukulan yang sangat keras dan mendominasi tiba-tiba menghantamnya, bergegas ke gerbang formasi, dan menjatuhkannya, menyebabkan darah mengalir kemana-mana. Seorang pria kuat dengan rambut acak-acakan dan tubuh agung muncul, dan dia ternyata adalah orang tua gila yang sudah bertahun-tahun tidak dia lihat. Satu orang tidak bisa melakukannya. Bisakah empat orang mengambil pedang pri dari empat gerbang pedangmu? Suara seperti guntur lainnya terdengar, dan iblis manusia muncul, memegang tongkat tulang besar, berputar ke bawah, dan menabrak yang lain. Gerbang, menjatuhkan nenek pri, menyebabkan dia batuk darah. Pemandangan ini mengejutkan dunia manusia, tidak ada yang mengira hal seperti itu akan terjadi. Bab 1778 arti sebenarnya dunia emas. Kamu telah mencapai keadaan ini tanpa menyadarinya. Kaisar mayat terkejut. Perubahan ini terlalu mendadak di luar imajinasi dan ekspektasinya. Bagaimana seseorang yang jauh lebih lemah dari mereka bisa menyerang dan membunuh dengan sukses? Hanya orang yang jaraknya tidak terlalu jauh yang bisa membuatnya batuk darah. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh tuanku setelah persiapan bertahun-tahun? Kamu tidak hanya memiliki kepercayaan diri, kami juga telah menantikan momen ini. Teriak Yetong. Kesabaran selama bertahun-tahun hanyalah untuk memecahkan situasi saat ini, membunuh makhluk tertinggi di area terlarang, dan mengakhiri potensi kekacauan gelap dalam satu pertempuran. Oke, kamu benar-benar punya beberapa trik. Kamu telah mencapai level ini, tetapi kami tidak mengetahuinya dan tertipu. Nenek Sian sangat marah sehingga dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap iblis manusia itu. Saat ini, semuanya sudah jelas. Yevan belum dilahirkan selama ratusan tahun, duduk di gunung abadi, menunggu orang-orang di sekitarnya menerobos dan mencapai ranah pertarungan tertinggi untuk mengalahkan mereka dalam satu pertempuran. Selama bertahun-tahun, Arya terlarang telah mencari diagram formasi Limbao Tianzun dan empat pedang peri, berharap dapat membunuh Yevan dengan biaya terendah tanpa kehilangan siapapun. Dan pihak lain tidak seperti ini dan mereka juga mencari pertempuran yang paling aman. Akhirnya, ketika saatnya tiba, wilayah beberapa orang akan dicocokkan dan tidak ada rasa takut akan pertempuran terakhir dengan mereka. Pantas saja, dalam ratusan tahun terakhir ini, telah terjadi beberapa kali kekacauan di langit yang tidak dapat disimpulkan dan kadang-kadang terjadi bencana yang kacau balau. Saya kira yang bertahan adalah tubuh matahari, tapi ternyata hanya itu saja. Ilusi yang harus ditutupi. Orang-orang yang telah mengatasi kesengsaraan sebenarnya adalah Anda. Tubuh suci, tahu isma Anda benar-benar mendalam dan menakutkan, Anda menyembunikannya dari kami. Kaisar roh menatap Yevan di tengah formasi. Saya khawatir ini juga ada hubungannya dengan gambar peri ini yang digunakan untuk menutupi rahasia surga. Kaisar dapeng memandang dengan dingin menatap gulungan kristal yang terbuat dari bintang. Gambar ini telah beredar sejak zaman kuno, dari zaman mitos ke zaman kuno, dan kemudian ke zaman kuno, dan telah berganti pemilik yang berbeda, seperti Tianzun, Dou San Shenghuang, dan Kaisar yang kejam. Awalnya hanya ada bintang di gambar dan tidak ada yang lain. Entah dari zaman apa itu berasal. Beberapa tanda lain dibuat di belakang gambar, dan ada juga label seperti tanah keabadian. Gambar ini sangat misterius dan menakutkan, ada yang mengatakan itu adalah tanda dari alam semesta ini. Beberapa orang juga mengatakan bahwa itu berasal dari zaman kuno yang kacau dan disempurnakan untuk Kaisar surgawi tertentu, mencatat keajaiban seluruh alam semesta dan memiliki rahasia tertinggi. Apakah menurutmu kita benar-benar daging yang akan dipotong? Kehidupan ini berbeda dari masa lalu, dan yang maha tinggi tidak bisa merajalela. Teriak Yetong. Hahaha. Kaisar Dapeng menengadah ke langit dan tertawa, kepalanya penuh dengan rambut emas yang mempesona. Dia tampak seperti dewa yang menghormati para dewa. Dia memiliki semangat yang tak terkalahkan dan husuk, berkata, bahkan jika kamu tidak, te sederhana saja, tapi ini jauh dari tandingan yang maha tinggi. Hanya saja aku baru saja menyentuh ambang batasnya. Dia memandang rendah dunia. Ini adalah kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Belum lagi beberapa orang memilikinya. Belum mencapai alam ekstrim itu, itu adalah jenis pencerahan yang sama sekali berbeda. Sebenarnya, dia bukanlah lawan dari yang maha tinggi yang disublimasikan. Apakah begitu banyak orang di sini yang akan mati? Tangkap mereka semua dalam satu gerakan, kata Kaisar Roh. Meskipun mereka terkejut, mereka semua mendukung mantan Kaisar Taigu, jadi mereka segera menenangkan diri dan dengan paksa mengumumkan bahwa mereka akan berurusan dengan semua orang. Terlebih lagi, setelah menenangkan diri, beberapa orang menatap ke arah Yetong dan orang tua gila itu, mata mereka menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Bagi mereka, ini hanyalah obat terbaik di dunia. Jika mereka dipetik dan dimurnikan, itu akan menjadi manfaat yang besar bagi mereka. Daging Kaisar dapeng pasti enak. Namun, kata-kata iblis manusia tiba-tiba membangkitkan kemarahan mereka. Makanan dan obat-obatan di mata mereka sebenarnya memendam pemikiran seperti itu yang sungguh keterlaluan. Apakah ada orang yang berani memakan Kaisar yang berkuasa? Belum pernah pada zaman dahulu ada orang yang dinodai seperti ini. Kamu mencari kematian. Mayat Kaisar meraung. Kaulah yang mencari kematian. Guntur meledak di langit dan seekor monyet yang diselimuti cahaya keemasan turun dari langit memegang tongkat besi peri dan mengayunkannya ke bawah. Meskipun Kaisar mayat mengaku memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan dan abadi, ia terkena batang besi yang tiba-tiba mulutnya masih terbelah dan tubuhnya berlumuran darah dan ia mundur ke belakang. Pangeran suci ada di sini dengan mata menyala-nyala darah seperti laut dan semangat juang yang tinggi dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan tak terhentikan. Oke, oke, oke aku memehkanmu. Kaisar mayat berkata dengan sungguh-sungguh. Hua menunjuk ke arah Yevan dalam formasi dan berkata bahkan jika kalian berempat datang akan sulit untuk menyelamatkannya. Dia ditakdirkan untuk mati dalam formasi pembunuhan. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tuanku memasuki pertempuran hanya untuk menggunakanmu untuk berlatih seni bela diri. Sekarang aku di sini, aku hanya ingin membuktikan bahwa seni bela dirinya telah berakhir, kata Ye Tong. Begitu kata-kata ini keluar, bahkan jika empat makhluk tertinggi terlepas, kemarahan mereka melonjak siapa yang dapat memanfaatkannya sejak zaman kuno. Ini terlalu meremehkan. Itu hanya tubuh suci. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu bukanlah kaisar yang sebenarnya. Bertindak seperti ini terlalu berlebihan untuk menipu orang lain. Tentu saja, mereka mengerti bahwa Ye Tong sengaja menyindir sebagian besar dari mereka, seharusnya tidak ada orang gila di dunia ini yang berani masuk jauh ke dalam situasi putus asa untuk mendapatkan pencerahan. Kalian semua semut, kalian semua akan mati. Saat ini, mungkin inilah satu-satunya kalimat yang bisa menunjukkan keagungan dan penghinaan terhadap lawannya. Kamu terlalu sombong. Di tengah formasi, Yevan menggunakan api rune dan diagram abadi untuk membela diri, tubuhnya bergemuruh, dia memperbaiki tubuhnya yang terluka, dan berkata, ini adalah dunia emas yang hanya pernah dilihat. Di zaman dahulu kalah. Terus kenapa? Teriak Kaisar Dapeng. Dalam kehidupan ini, semua talenta luar biasa dari segala usia akan bangkit dalam kehidupan ini dan menjalani kehidupan yang sama. Di era seperti ini, bahkan yang mahat tinggi tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Ini bukanlah era di mana Anda dapat melancarkan kekacauan kelam atau hancurkan dunia jika kamu mau. Yevan dahi tampak sangat acuh-ta'acuh dan berkata, jika itu naga, biarkan aku membungkusnya untukmu. Jika itu harimau, biarkan aku berbaring. Aku ingin menunjukkan keagungan tertinggimu dalam hal ini hidup. Maafkan aku, tapi akan ada banyak orang kuat yang menunggumu sepanjang zaman. Konfrontasi hebat jie. Dia menunjukkan ke arah iblis manusia, Yetong, dan Pangeran Suci, lalu menghadapi empat tuan kuno dan berkata, apakah menurut Anda mereka lebih lemah dari Kaisar Suci Matahari dan Kaisar Suci Do'uzhan? Berapa banyak orang yang Anda kenal dalam hidup ini? Jika Anda tidak memahami apa zaman keemasan sebenarnya, Anda hanya bisa menolak dan binasa di era ini. Arti sebenarnya dari dunia emas benar-benar tercermin pada saat ini. Raja-raja yang bangkit bersama dan ribuan garis keturunan bersaing tidaklah benar. Makhluk tertinggi di area terlarang yang tertindas dalam kehidupan ini tidak dapat mengangkat kepalanya. Ini adalah arti sebenarnya dari dunia emas. Jika kamu tidak berhibernasi dengan jujur, kamu semua akan dimusnahkan. Kata-kata Yevan memekatkan telinga dan dia bergegas kekejauhan, menyebar dari medan perang mitos, menyebar ke alam semesta dan mencapai area kehidupan yang sangat terbatas di Beidou. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata ini memiliki pengaruh yang kuat dan membuat hati semua orang merasa dingin. Kata-kata ini mungkin tidak benar, sebenarnya tidak sedikit pahlawan yang menakutkan dalam hidup ini. Daoi, Zhang Bairen, Kaisar, ada banyak sekali dari mereka. Beberapa dari mereka adalah keturunan Kaisar Agung. Agatnya, ketika mereka akhirnya mengatasi kesengsaraan, mereka memiliki tenaga cadangan dari ayah mereka untuk disembunyikan mereka. Identitas beberapa orang masih belum diketahui dan bahkan Guzun mungkin tidak dapat menyimpulkannya ketika dia memperhatikan dan menyelidikinya secara mendalam. Kehidupan ini berbeda dari masa lalu dan arti sebenarnya dari dunia emas baru tercermin sampai sekarang. Boom! Pertempuran ini pasti terjadi. Manusia iblis menjadi semakin mudah dengan energi dan darah yang kuat. Karena peningkatan kekuatannya yang besar, rambutnya menjadi hitam dan tubuhnya tidak lagi kering dan dia menjadi jauh lebih muda. Lebih kuat, seperti manusia primitif dengan tubuh bagian atas terbuka, dia memegang tongkat tulang putih untuk menyerang gerbang formasi dengan paksa. Ia menatap Kaisar Dapeng, memperlihatkan giginya yang seputih salju dan mengeluarkan rengekan suku primitif saat berburu, seolah hendak memburu seekor raptor. Provokasi ini tentu saja membuat marah Kaisar Dapeng. Terjadi benturan sengit antara keduanya dan semangat juang mereka luar biasa. Sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu, pertempuran yang menentukan dimulai. Ye Tong mengambil tindakan, seluruh tubuhnya dipenuhi api. Semua hasil pencerahannya selama bertahun-tahun ditampilkan. Dia bergegas menuju gerbang formasi lain dan menyerang mayat raja. Karena ada energi mayat di tubuh tertinggi ini dan dia adalah tubuh siang, esensi api matahari yang luar biasa terisi dengannya, yang persis bertentangan dengan jalur mayat tertinggi yang memiliki energi kematian di tubuhnya. Esensi api matahari membanjiri gerbang, api perang menyala, darah berceceran, dan Ye Tong berjuang untuk hidupnya. Ledakan Langit dan bumi berguncang dan aura yang tak tertandingi menyebar. Mengguncang langit selamanya ini adalah semacam kekuatan tinju yang terlalu mendominasi dan kuat. Orang tua gila itu mengambil tindakan dengan enam jalan tinju samsara di tangan kirinya dan segel ilahi di tangan kanannya. Tangannya berevolusi, meninju dan menyegel, mengejutkan dunia manusia. Dia galak dan mendominasi, langsung mengenai Kaisar Roh. Metode ini menakutkan dan gerbang formasi bergemuruh dan berguncang. Monyet itu tersenyum pahit. Semua lawannya telah dipilih, jadi dia harus berbalik dan menghadapi nenek abadi. Dia tidak sopan sama sekali. Roh suci pertarungan melonjak dan dia bisa memusnahkan semuanya dengan satu tongkat. Monyet kecil, jika ayahmu hidup kembali, dia hanya akan bisa berdebat denganku secara setara. Beraninya kamu memberontak? Nenek Sian menatap. Penyihir, aku akan mengirimu ke jalanmu. Pertempuran itu begitu sengit sehingga empat gerbang abadi berguncang dan seluruh medan perang mitos bergetar. Formasi kehilangan inangnya dan diagram formasi masih berputar. Tetapi tidak sekuat sebelumnya, Yevan mengguncang diagram harta karun abadi dan menggulungnya ke arah empat pedang peri, mencoba merebutnya. Pertempuran yang menghancurkan formasi dimulai. Sebenarnya, keempat makhluk tertinggi secara alami lebih kuat dari lawan mereka, tetapi semakin sering mereka bertarung, mereka menjadi semakin ketakutan karena ada orang lain yang datang dari langit. Seorang pemuda yang sangat pemalu dan polos duduk bersila di sana, dengan mata besar seperti permata hitam dan wajah yang sangat cantik. Dia setenang batu, duduk bersila di kehampaan, dan mulai menggerakkan jalan langit dan bumi, dan bekerja sama dengan Yevan di dalam dan di luar untuk menghancurkan formasi pembunuhan pertama di zaman kuno dan modern. Semua orang tersentak, pemuda ini memiliki aura yang hampir abadi, yang tak terduga dan tampak lebih misterius dan menakutkan daripada murid Yevan. Apakah kamu tidak suka pergelahian kelompok? Ini dia, kalian berempat akan dipukuli dan disiksa ke barat. Sosok tinggi lainnya muncul, agung, sombong dan mendominasi, itu adalah yang sebelas, seorang militan. Semua orang merasa merinding. Tubuh suci Yevan sangat siap. Jika dia ingin membersihkan area terlarang, dia bisa melakukannya dengan tenaga saat ini. Yang sebelah segera menukik ke bawah dan bergabung dengan kelompok pertempuran dan tempat itu tiba-tiba mendidih. Tubuh suci, terimalah nasibmu. Pada saat ini, seseorang dari pihak tertinggi juga datang membantu. Huang Sudao, yang telah hilang selama bertahun-tahun, muncul. Dan dia ingin membalaskan dendam ayahnya. Karena, dalam pertempuran untuk menjadi abadi 700 tahun yang lalu, Yevan menghancurkan sayap Phoenix berlapis emas yang telah diubah oleh ayahnya dan membunuh mereka semua. Dia awalnya adalah orang gila yang terlahir untuk tahu, tergila-gila pada tahu, dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Tetapi, dia tidak dapat menghentikan campur tangan ikatan keluarga, dan dia datang ke sini hari ini untuk membunuhnya. Menyenangkan sekali, ikut sertakan aku. Dao Yi, yang telah hilang selama bertahun-tahun, muncul, memblokir Huang Sudao, dan bertarung sengit dengannya. Apakah kamu ingin menghancurkan alam semesta? Ada suara di kejauhan, dan seseorang datang, dan situasi pertempuran menjadi semakin rumit. Bab 1779 postur tak terkalahkan. Pembicaranya berpenampilan biasa-biasa saja dan tidak lain adalah Zhang Bairen, dia adalah seorang manusia fana, dengan kultivasi yang nyata tetapi tidak dapat diduga, dan asal-usulnya yang misterius dan tidak ada yang tahu. Ini adalah pertempuran yang seru dan mengasyikkan. Setelah pertempuran ini, dunia akan sepenuhnya ditulis ulang. Orang lain muncul, berdiri di kejauhan, tetapi tidak mendekat. Orang tua, akhirmu telah tiba. Yang sebelas berteriak. Sekarang setelah tubuh sucinya selesai, tubuh emasnya abadi, darah yang keluar sangat agung, dan kekuatan tinjunya tak tertandingi. Dia berpindah-pindah di medan perang dan menyerang empat gerbang formasi untuk menghancurkan formasi. Boom! Pada saat ini, orang tua gila itu menjadi gila, dia berubah dari berambut abu-abu, setengah baya, dan kemudian menjadi remaja dengan sangat cepat sehingga sangat mencengangkan. Tapi auranya bahkan lebih menakutkan. Lima alam rahasia semuanya bersinar, masing-masing dengan diri sejati, duduk bersila. Lima elemen cahaya ilahi mengguncang langit dan mengoyak langit. Orang gila tua dan muda itu sombong dan mendominasi, dengan rambut hitamnya berdiri tegak. Dia meninju ke depan, mengguncang alam semesta yang luas, dan membunuh kaisar roh. Wu! Pisau perak suci itu mendesis, menusuk orang tua gila itu, dan naga spiritual perak muncul dan bergegas ke depan. Dengan letupan, Ren yinlong tua dan muda yang gila menembus tubuh, menjalankan singsi jui milik Yevan, dan kecepatannya menjadi lebih cepat, dia datang langsung ke kaisar roh, meninju dia dengan pukulan yang tiada tara. Dan darah tiba-tiba berceceran. Darah kedua orang ini mengotori dunia dengan warna merah yang bisa dikatakan sangat tragis. Ini adalah strategi kalah-kalah orang tua gila itu mempertaruhkan nyawa dan mati demi membunuh musuh. Faktanya, ini juga merupakan metode yang paling efektif, karena rahasia dan metode terlarang kaisar Taiko tidak ada bandingannya di dunia. Satu-satunya yang kurang adalah darah. Serangan tak bernyawa seperti itu adalah yang paling efektif. Keduanya terhuyung mundur, meninggalkan serangkaian jejak kaki berdarah. Yang sebelah sangat gembira ketika dia melihat orang tua gila itu melakukan enam jalan tinju samsara dan turun untuk membunuh kaisar roh bersamanya, berharap untuk membunuh musuh bersama-sama. Membunuh Tubuh orang gila tua dan muda bersinar dan lima diri yang duduk bersila di lima alam rahasia semuanya membuka mata mereka. Pada saat ini, energi tak kasat mata mengejutkan dunia dan dia berubah menjadi tubuh lima elemen untuk bertarung. Melawan kaisar roh selain itu, ketika yang sebelah datang untuk membunuhnya, kaisar spiritual tiba-tiba menjadi pasif dan menunjukkan senyuman kejam di tengah darah giginya sangat putih. Sangat sublim, bunuh kalian semua. Kaisar roh marah dan dia adalah orang pertama yang meledak dengan aura menakutkan dan kekuatan master kekaisaran yang sempurna memenuhi udara. Bunuh mereka semua dan kumpulkan obat-obatan terbaik dunia. Tiga orang lainnya juga dengan dingin mengumumkan bahwa tidak ada waktu untuk menunda. Jika ini terus berlanjut, mereka akan menderita kerugian besar. Medan perang mistis sedang mendidih dan empat makhluk tertinggi dengan panik menyerap esensi alam semesta, menariknya dari kehampaan dan mengambilnya dari segala sesuatu, mereka menakutkan dan semuanya bersinar, seperti jutaan bintang yang meledak. Tempat ini menyilaukan dan mencair sepenuhnya. Lautan kekuatan ilahi mengalir dan aura tertinggi merembes ke udara. Monyet, manusia, setan berada dalam masalah besar. Empat makhluk tertinggi mengguncang masa lalu dan masa kini. Penyebaran aura suci ini membuat mereka semua merasakan jantung berdebar. Ini akan menjadi pertarungan berdarah dan sangat tragis. Boom! Tiba-tiba, aura yang kuat meletus dari formasi. Yevan mencoba menerobos. Karena keempat dewa memilih untuk menyublim pada saat yang sama, mengganggu alam semesta, bahkan formasi ditekan, dan terjadi stagnasi singkat, berhenti. Terlebih lagi, orang tua gila, manusia iblis, monyet, dan siausong yang terbang semuanya membuat keputusan bijak dan tiba-tiba bergegas menuju gerbang formasi bersama. Dengan suara mendengung, begitu banyak orang mengambil tindakan dan memanfaatkan kesempatan yang tidak sempat diperhatikan oleh yang maha tinggi, mereka menghapus pola formasi di sini dan mengambil pedang abadi dengan suara dentang formula senjata. Rusak! Kaisar Dapeng kaget. Ada kekurangan dalam formasi dan hanya masalah waktu saja sebelum rusak. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan dan dia memegang cambuk emas dan menebas semua orang, berharap untuk membunuh semua orang sebagai kaisar yang kuat. Ledakan! Langit hancur dan bumi hancur. Tinju emas keluar dari formasi dan bertabrakan dengan cambuk emas. Itu meledak dengan kekuatan ekstrim dan meledakan pintu formasi sepenuhnya. Yevan mencondongkan separuh tubuhnya dan energi menakutkan melonjak ke seluruh tubuhnya, energi pertempuran menyapu selama berabad-abad dan tubuh suci membuka dunia mitos, mengalir dengan cahaya terang dan momentum terkuat terungkap. Kembalilah! Kaisar Dapeng berteriak, rambut tirangnya berdiri tegak dan matanya berdiri. Mereka tidak boleh membiarkan Yevan keluar dari masalah karena mereka benar-benar telah melihat betapa menakutkannya dia. Ini adalah sebuah anomali. Tidak ada kaisar, tapi pasti ada satu kekuatan untuk menaklukkan dan membunuh kaisar yang kuat. Keluar! Yevan juga berteriak hanya dengan satu kata dan nafasnya menjadi lebih keras. Pada saat ini, semua kata bergerak secara diam-diam dan seluruh tubuhnya menjadi jernih seperti kaca dan emas dan bahkan aliran darah. Terlihat jelas. Boom! Pukulan ini mendominasi dunia dan tak tertandingi. Itu adalah pukulan terkuatnya sejak kelahirannya. Tidak diketahui apakah dia bisa mencapai level ini lagi dalam kehidupan ini. Retak! Cambuk emas itu meledak sedikit demi sedikit di tempat dan potongan-potongan pecahan emas yang paling menakutkan berguling kembali. Banyak pecahan menembus tubuh kuat kaisar dapeng dan darah berceceran tinggi. Pukulan ini sangat mengejutkan. Yevan langsung menghancurkan senjata kekaisaran. Kekuatan seperti itu jarang terjadi di zaman kuno. Hanya sejumlah orang yang bisa sekuat itu. Itu hanya satu pukulan. Tahukah Anda, itu adalah senjata yang terbuat dari emas dao kesengsaraan, terlihat seperti pedang dewa dengan 28 sambungan, diukir dengan pola dao yang paling menakutkan di dunia, tetapi dihancurkan seperti ini. Aum. Yevan merongkeras, mengguncang dunia, dia bergegas keluar dari barisan pembunuhan pertama di zaman kuno, seluruh tubuhnya terbebas, rambutnya berterbangan, dan matanya sedingin pisau. Aku bilang apa itu masa keemasan, dan sekarang kamu masih terobsesi dengannya, biarkan saja berakhir dan layu. Raungan ini menyebar ke seluruh alam semesta, mengguncang semua ras di dunia. Jantung semua orang berdebar kencang. Orang-orang tahu bahwa tubuh suci Yevan pasti lebih unggul dan benar-benar tak terkalahkan. Seperti dewa, Yevan melepaskan diri dari barisan pembunuhan dan maju selangkah demi selangkah untuk melawan Kaisar Peng. Kekuatan tak terkalahkan ini membuat semua orang berdebar-debar. Bunuh dia. Kempat makhluk tertinggi meraung pada tingkat tertinggi dan datang untuk membunuh mereka bersama-sama. Awalnya, mereka tidak perlu membuang energi dan darah mereka seperti ini karena formasi Limbao Tianzhen sudah cukup, tetapi sekarang mereka terpaksa melakukannya. Langkah ini, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Bunuh. Monyet, manusia iblis, orang gila tua dan muda semuanya tajam. Tentu saja, Yevan tidak mungkin bertarung sendirian dan mereka semua bergerak maju. C, Yevan menjabat tangannya dan memberikan api peri yang terdiri dari Rune kepada Yetong, membiarkan muridnya menggunakannya sebagai senjata karena sangat cocok dengan tubuh dewasi yang miliknya. Wow! Yevan menjabat tangannya lagi dan memberikan gambar harta karun abadi kepada yang sebelas. Murid ini lebih dari berani tetapi kurang pertahanan sehingga dia bisa bertarung dengan gambar ini. Adapun monyet dan iblis, mereka semua memiliki senjata tiada tara di tangan mereka jadi tidak perlu khawatir. Dan orang tua gila itu tidak dengan tangan kosong. Pedang pertama yang diambil bersinar dengan darah dan dimurnikan oleh semuanya dan sudah ada di tangannya. sekelompok pria galak menyerang ke depan untuk membunuh dengan momentum yang mencengangkan, tidak kalah kuatnya dengan orang-orang di seberang dan tempat itu segera mendidih. Adapun sia osong, dia sedang berjalan mengelilingi formasi besar. Dia sehalus perih. Dia berbeda dari yang lain. Dia bisa menggerakkan jantung dunia. Saat ini, dia sebenarnya memanggil diagram formasi dan ingin mendapatkan itu di tangannya. keempat makhluk tertinggi secara alami terkejut. Tidak mungkin dia berhasil, jika tidak, situasinya akan sangat kritis. Mereka mengerahkan formasi untuk menghentikannya saat bertarung. Cahaya ilahi bersinar di langit, energi pedang mengalir melalui masa lalu dan masa kini, dan sabit menjadi putih dan panas, perang lain yang akan dicatat dalam sejarah peperangan ilahi pecah dan mencapai puncaknya. Selain mereka, ada orang lain di Wankong Daoi memblokir Hwang Su Dao, tetapi keduanya saling berhadapan dengan acuh-tak acuh dan tidak mengambil tindakan. Saya tidak peduli tentang hal lain, tetapi selama kekacauan gelap terjadi, saya hanya dapat mengambil tindakan, kata Sang Bairan dengan tenang. Meskipun dia terlihat biasa saja, kata-kata ini sangat kuat. Hal ini membuat empat Supremes mengerutkan Kening, orang netral, seperti itu sebenarnya sudah menyatakan posisinya, keputusan seperti itu sama saja dengan menentang mereka. Ah, Yevan sangat marah hingga dia bermandikan cahaya keemasan, seperti Dewa Perang Emas, dia mengguncang Kaisar Dapeng begitu keras hingga dia muntah darah dan terbang. Kemudian, dia memukul mayat Kaisar secara horizontal dan bentrok dengan Tuan Kuno yang dikatakan abadi dalam daging dan yang akan menjadi abadi dengan tubuh ini di masa depan. Tinjunya melihat darah dan telapak tangannya menembus daging. Semua jejak dao dihapuskan dan Yevan menggunakan tinju Kaisar Surgawi untuk memecahkan tubuh Kaisar mayat yang dia banggakan, terutama karena enam jari tangannya telah patah, darah berceceran dan jari-jari yang terputus terbang. Di tempat ini darah Kaisar ada di mana-mana, langit dan bumi berkabut, merah tua dan tidak ada tragedi. Rambut Yevan acak-acakan dan ada darah berceceran di tubuhnya, tapi dia sepertinya kesurupan, tidak merasakan apa-apa, hanya ketidakpedulian, membunuh semua orang. Pada saat ini, Yevan tidak terkalahkan, terobsesi dengan kegilaan, bertarung sampai darahnya mendidih, meninggalkan segalanya kecuali semangat juang yang tak terbatas. R. Dia tak terkalahkan. Jika dia bergegas ke depan dengan anak panah, beberapa orang lainnya mengikutinya ke kiri dan ke kanan, bahu-membahu, untuk melawan yang maha tinggi. Nenek abadi, Kaisar Roh, semuanya berdarah dan menderita trauma yang berbeda-beda, sebenarnya sulit bagi mereka untuk mengalahkan beberapa orang dan momentum mereka sedikit lebih lemah. Bagi mereka, ini sungguh memalukan. Pernahkah Kaisar Kuno menghadapi pertempuran seperti itu? Namun, tubuh suci yang acak-acakan itu begitu menakutkan, darahnya seperti lautan dan akan menghancurkan dunia, membuat mereka cemburu dan tidak berdaya. Hahaha. Formasi pembunuhan abadi Tuan Tongtian akhirnya tiba, yesi tampak hebat. Tawa keras datang dari langit dan Pangbo datang, menatap formasi pedang dengan mata cerah. Kaisar hitam juga datang, tepat di sampingnya, meneteskan air liur, hampir menutupi kaki Pangbo. Tuan surgawi yang tak terukur, pendeta tau yang malang ini dapat mengetahui secara sekilas bahwa formasi ini ditakdirkan untukku. Seorang pendeta tau yang gemuk muncul dengan wajah merah. Pendeta tau jahat Duande juga telah tiba dan tidak ada yang berani meremekannya karena di atas kepalanya ada toples ajaib yang menelan langit yang naik dan turun mengeluarkan aura yang menakutkan. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa dia sedikit berbeda. Ada tanda di antara alisnya yang misterius dan misterius, seolah-olah kesengsaraan abadi yang tak terhitung jumlahnya sedang muncul dan seperti dunia dalam reinkarnasi. Tidak ada yang menyangka kedatangannya akan tiba-tiba mempengaruhi situasi pertempuran tanpa mengambil tindakan satu orang di medan perang terkejut dan tubuhnya terguncang. Itu kamu, itu kamu, teriak Kaisar Mayat dengan semacam ketakutan di matanya, dia melayang langsung ke langit dan meninggalkan medan perang. Pernah ada seseorang yang wajah aslinya belum pernah dia lihat sebelumnya, namun tanda itu membuatnya tak terlupakan selamanya. Bab 1780 Kejatuhan Empat Dewa Kejatuhan Empat Dewa telah diperbaiki Sing Zijue dari orang tua gila itu salah ditulis di bab sebelumnya dan telah diperbaiki. Wewe Penelitian orang itu tentang segel reinkarnasi belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dia dapat disebut sebagai pencetus jalan ini dan dia dapat sepenuhnya mengendalikan orang-orang di jalur mayat. Selama Anda melangkah di jalur mayat, bahkan jika Anda membentuk segel reinkarnasi dan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, Anda pasti tidak akan menjadi lawannya dan Anda ditakdirkan untuk ditindas. Bahkan dikatakan bahwa orang ini dapat mengendalikan segel reinkarnasi yang merupakan rahasia terbesar yang pernah ia teliti dalam hidupnya. Mayat Kaisar membubung ke langit bukan untuk menyerang siang Duande tetapi untuk melarikan diri dari tempat ini berusaha mati-matian untuk menjauh dari medan perang yang luas ini. Dia adalah pria yang bermartabat dan kuat serta tidak ingin dimanipulasi oleh orang lain. Dia takut orang tersebut menganjurkan reinkarnasi dan akan menganggapnya sebagai buddha perang. Tapi di tengah perang, bagaimana bisa semudah itu? Terutama di bawah serangan Yevan, pelarian yang menakutkan seperti itu tentu saja akan disertai dengan krisis besar. Tapi dia benar-benar terkejut dan dia meraung. Mingzun, dia kembali. Semua orang tercengang. Bukankah itu Minghuang? Nama ini terlalu kuno dan asal-usulnya luar biasa. Itu berasal dari dunia bawah. Pencetusnya, pendiri sebenarnya dari tahu ini. Dikatakan bahwa dia dan Kaisar Zun adalah guru sekaligus teman dan dia adalah salah satu orang paling misterius di zaman kuno. Boom! Yevan seperti dewa kematian. Matanya terbuka dan tertutup dan kilat dingin menyambar. Dia tidak linglung, dia acuh tak acuh dan kejam, membubung ke langit, menjalankan formula hingga ekstrim, dan sungai waktu yang panjang berhenti untuknya. Membunuh dalam sekejap, satu pukulan meledak ke depan, kekuatan pukulannya tak tertandingi dan menembus medan perang mistis. Dengan suara, letupan, punggung Kaisar Mayat ditembus, bagian depan dan belakangnya tembus cahaya dan berlumuran darah yang sangat menakutkan. Dia kehilangan kendali, barusan dia takut dan hanya ingin pergi, tapi dia menerima pukulan yang tajam. Pada saat ini, matanya menyala-nyala dan tiba-tiba dia tampak tenang. Dia berteriak, tidak masalah, aku akan bunuh diri lagi. Ah! Dia meraung ke langit dan lingkaran cahaya putih terbang keluar dari tubuhnya, itu adalah segel reinkarnasi yang terkenal, sangat suci, tapi dia telah meninggalkannya. Dia tidak takut pada Yevan, tapi takut pada Kaisar Dunia Bawah, takut dia akan bertanggung jawab atas hidup dan matinya, sekarang dia menderita pukulan berat, seolah dia siap bertarung sampai mati. Semua orang terkejut. Segel reinkarnasi sangat menakutkan, bahkan lebih menakjubkan daripada senjata Kekaisaran, ia merengek dan menjerit, jatuh ke arah Yevan, mencoba menjebaknya. Kelihatannya sangat suci, tapi membuat orang bergidik, seolah menghadapi seluruh dunia bawah, ada rasa dingin yang sedingin es di tulang. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatannya yang tak tertandingi, saat ini energi ilahi akan menembus tubuh Yevan, memenjerakannya, dan kemudian menghancurkannya. Yevan tidak takut, penglihatannya terbuka, memenjerakan dunia, dan kemudian dia mencubit Segel Yeo dengan tangan kirinya untuk mengontrol waktu, dan tinju Kaisar Surgawi di tangan kanannya, membunuh segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Tiba-tiba, Xiao Song berteriak pelan, Tuan, ambil pedangnya! Harus dikatakan bahwa Xiao Song sangat cakep. Dia mengambil pedang peri dari susunan pembunuhan pertama yang tidak lengkap dan menyerahkannya kepada Yevan. Pedang itu penuh dengan darah dan niat membunuh tak terbatas. Hati Yevan tergerak, dia mengumpulkan Segel Yeo di tangan kirinya, meraih pedang dan menebas ke depan. Tidak ada yang mengira bahwa ketika pedang itu bertemu dengan Segel Samsara, semburan nyanyian pecah, dan makna tertinggi dari sutra penyelamatan manusia dibawa ke dalam permainan penuh. Ini mencengangkan. Setelah Segel Reinkarnasi Suci jatuh, itu diblokir oleh pedang berdarah dan celah mengerikan terbuka yang akan segera dipatahkan. Khusus dalam mengatasi bencana mayat. Boom! Pada saat yang sama, tinju, penglihatan Kaisar Surga Wievan. Semuanya jatuh, dan dia mengayunkan pedangnya lagi. Metode ini digunakan bersama untuk menghancurkan Segel Reinkarnasi, berubah menjadi cahaya suci dan menghilang. Ada kesuraman dalam kekudusan, dan ada kejahatan mayat dalam cahaya. Ini adalah perasaan yang kontradiktif. Kaisar mayat berteriak, dan esensinya hilang pada saat Segel Reinkarnasi hilang. Ia tidak khawatir akan dikuasai oleh Hades, namun ia juga terjebak dalam krisis yang paling mengerikan, saat ini ia sudah pasti tidak sekuat sebelumnya dan telah kehilangan fondasinya. C. Itu hanya satu pukulan, dan Yevan menembusnya. Lalu dia melambaikan pedang panjang di tangannya, dan seberkas awan merah melonjak ke langit. Pedang abadi itu tak tertandingi, dan dia memotong mayatnya. Kepala Kaisar Pof! Orang gila tua dan muda datang dan menyerang dengan satu pukulan. Enam tinjur Reinkarnasi begitu kuat sehingga mereka memukul kepala besar Kaisar mayat hingga menjadi bubur, dan jiwanya hancur. Yang sebelas juga tiba, mengambil mayatnya, melemparkannya ke iblis manusia, dan berkata, orang tua, mangsamu akan terasarnya setelah dipanggang. PFFT, iblis manusia bahkan tidak melihatnya, dan menyerang sebatang tongkat. Ketika terjatuh, jenazah berubah menjadi kabut darah dan hancur berkeping-keping. Seorang Kaisar yang bermartabat meninggal seperti ini. Ini mengejutkan. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Semua orang menoleh untuk melihat Duande. Apakah dia Kaisar Pluto? Tuan surgawi yang tak terukur, saya baru saja lewat. Duande merasa bersalah. Dia merasa sedikit tidak bisa dijelaskan, terutama ketika tiga makhluk tertinggi, Kaisar Dapeng, Sian Lau, dan Kaisar Ling, menatapnya dengan tajam. Dia takut bahwa mereka akan tiba-tiba menyerang bersama, pikirnya seseorang yang tidak bisa lepas dari persembunyiannya. Bunuh. Yevan tidak berhenti dan menyerang ke depan. Sekarang bukan waktunya untuk melamun. Bahkan jika ada sesuatu yang aneh, ini bukan waktunya untuk berhenti. Dia menerkam Kaisar Dapeng. Situasi pertempuran telah sepenuhnya ditulis ulang. Tiga makhluk tertinggi sangat pasif. Mereka semua sangat gelisah. Mereka menatap pendeta atau yang tidak bermoral di langit. Jika itu benar-benar Kaisar Hadis, mereka akan mendapat masalah besar. Dapat dikatakan bahwa Yevan dan yang lainnya mengambil inisiatif dan menang. Di sisi lain, kemajuan Xiaosong juga sangat mulus. Dia mengambil pedang peri lainnya, awan merah berterbangan, cahayanya bersinar, dan aura pembunuh menyelimuti ribuan bunga. Kapan? Lonceng berbunyi panjang dan keras di seluruh alam semesta, dan lonceng emas jatuh dari langit, sangat cemerlang, mengeluarkan gumpalan gelombang yang menyebar ke medan perang mistis. Kaisar gagat emas turun dari langit dan bergabung dalam pertempuran. Dia juga tiba dan berdiri di sisi Evan dan yang lainnya, menghadap Xianlao. Bagaimanapun, ini adalah kaisar saat ini dan makhluk tertinggi manapun di area terlarang harus takut. Ini adalah orang kuat dengan level yang sama dengan mereka. Yang paling penting adalah lawan memiliki cukup darah dan jauh lebih baik daripada mereka. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, kan? Semua orang berpikir begitu. Pihak Evan telah mengambil inisiatif mutlak dan hasilnya hancur. Boom, namun, ada fluktuasi mengerikan yang datang dari arah Beidou, makhluk tertinggi akan segera lahir dan auranya sangat mencengangkan. Hal ini membuat semua orang terkesiap. Mungkinkah perang ilah yang paling mengerikan dalam sejarah akan segera terjadi? Pertempuran ini tidak dapat mempengaruhi bintang kehidupan lainnya, kata Zhang Bayiren. Pada saat yang sama, beberapa sosok lagi muncul dan salah satunya ternyata adalah Kaisar, orang yang pernah dihargai dan ditakuti Zhang Bayiren juga sedang menatap Beidou, napasnya melonjak. Apakah kita benar-benar akan melakukan pertempuran yang menghancurkan dunia? Kami akan menemanimu sampai akhir. Kekosongan retak dan monyet tua lainnya muncul. Buddha yang bertarung juga tiba. Dapat dikatakan bahwa barisan medan perang mitos adalah super kuat dan manusia terkuat di alam semesta hampir tiba. Sebagian besar. Setiap orang yang tidak takut mati telah lahir, kemarilah, aku akan menghancurkan kalian semua. Duan Demeraung mengguncang alam semesta. Tapi tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia tampak sedikit menggertak dan tidak menakuti orang lain. Dia sedikit berbulu pada awalnya. Berdiri di samping Pangbo dan Hei Huang tanpa sadar dia mencubit ekor anjing hitam besar itu dengan satu tangan. Gu! Raja Hitam berbalik dan menggigit. Boom! Tiba-tiba, aura yang paling menakutkan meletus. Di tanah terlarang kuno di wilayah bintang Beidou, permaisuri terbangun berdiri di langit menghadap ke beberapa area kehidupan yang dibatasi. Pada titik ini, semua pikiran spiritual dan aura yang berasal dari empat area terlarang lainnya telah diblokir dan tidak dapat dirasakan. Konfrontasi yang paling menakutkan terjadi di sana, permaisuri berdiri di langit, menghadap ke empat area terlarang sendirian, dengan rambut hitamnya berkibar, memandang ke bawah ke dunia, memiliki keanggunan yang benar-benar tertinggi, keanggunan yang tak tertandingi. Hahaha, Kaisar Dapeng tertawa sedih. Dia berkelahi dengan Yavan, tertawa dan batuk darah. Dia tertawa sampai air mata hampir mengalir. Dia berkata, aku telah menunggu selamanya, tapi inilah akhirnya. Sungguh akhir yang indah. Di zaman keemasan, apakah semua area terlarang dalam kehidupan akan berakhir seperti ini? Dia tertawa sampai gila, suaranya serak, dan berkata, zaman keemasan. Haha, menurutku itu akan menjadi kehidupan yang paling tragis. Bukan hanya kawasan terlarang yang berakhir, tapi juga hubungan di antara kalian. Kita harus membunuh mereka semua, banyak sekali orang-orang luar biasa, apa yang mereka tunggu dalam hidup ini. Sedihnya, saya sudah melakukannya melihat pemandangan tumpukan mayat dan lautan darah. Kaisar Dapeng meraung sedih, berjuang untuk Yevan. Di sisi lain, Kaisar gagak emas bertarung sengit dengan Sian Lao. Adapun Kaisar Roh, dia adalah yang paling sengsara. Dia dikelilingi oleh sekelompok orang termasuk setan, monyet, orang gila muda dan tua, dan berlumuran darah. Dia akan mati. Qiang Xiaosong mengambil pedang peri keempat, tetapi pada saat ini, diagram formasi tiba-tiba merobek kekosongan dan menghilang tiba-tiba. Ini adalah kejadian yang mengejutkan banyak orang. Mereka tidak tahu kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Gambar formasi pembunuhan yang paling misterius dan menakutkan meninggalkan dunia lagi. Yevan dingin dan kejam. Semakin dia bertarung dalam situasi seperti itu, dia menjadi lebih tenang. Dia seperti seorang Kaisar sejati yang bangkit, tak terkalahkan dan bahkan memukur dengan keras. Boom! Dia meninju Kaisar Dapeng dan banyak darah berserakan. Sebelum lawannya bisa berhenti, dia bergegas seperti hantu dan menginjaknya, menghancurkannya berkeping-keping. Dan pukulan ini juga menyebabkan seluruh medan perang mitos hancur berkeping-keping. Kaisar Peng Merong dengan marah, mengatur kembali tubuh aslinya dan berubah menjadi burung Raja Wali Emas. Dia melebarkan sayapnya dan menyerang, menyebabkan bintang-bintang di alam semesta runtuh dan bulu emas bersinar terang sepanjang zaman. Pertempuran ini menggemparkan dunia dan mengagetkan sungai waktu yang panjang, sangat tragis, sangat disayangkan Kaisar Dapeng, betapapun kuatnya dia, masih tersungkur di kaki Yevan. Darah, Po'of, berceceran, Yevan Seng mencabik-cabiknya dan tubuh penguang yang besar menghancurkan alam semesta jiwa ingin melarikan diri, tetapi tidak dapat menghindari tinju Yevan yang tak terkalahkan dan terpesona oleh satu pukulan. Dia bermandikan darah Kaisar Peng dengan ketidakpedulian yang tak tertandingi dan menyapu ke arah medan perang, dia seperti iblis, dengan noda darah di rambutnya yang berantakan dan dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Boom! Yevan menyapu dengan satu kaki dan menendang nenek abadi yang bertarung melawan Kaisar gagat emas. Dia batuk darah dan menderita luka berat. Kemudian Kaisar emas bel jatuh, mengguncang tubuhnya hingga berkeping-keping. Kemudian, Yevan berbalik ke medan perang lain tanpa melihat ke belakang, merau, dan melancarkan pukulan terkuat yang berubah menjadi kilat yang menyala-nyala dan melewati udara, menembus tubuh Kaisar Roh, dan darah memercik 3.000 kaki. Serangan dari Etong, yang sebelas, dan lainnya datang dan menenggelamkan Kaisar Roh. Medan perang menjadi sunyi. Keempat makhluk tertinggi terbunuh dan tidak ada yang selamat. Noda darah ada di mana-mana dan medan perang mistis berwarna merah. Di kejauhan, mereka yang tidak mengambil tindakan terdiam beberapa saat, Huang Sudho sudah berbalik dan pergi karena dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Yevan. Yang lain juga menghela nafas. Yevan adalah sebuah anomali. Dia belum menjadi seorang Kaisar, tetapi dia sudah memiliki rahmat tertinggi untuk membunuh semua penguasa jalan ke Kaisaran. Dia adalah orang yang istimewa, tubuh suci paling kuat dalam sejarah. Dia, mungkin bisa menjadi seseorang seperti Kaisar Huang Tian dan Kaisar Sun. Pada saat ini, orang-orang dengan jelas menyadari betapa kuat dan menakutkannya dia. Pertempuran ini sudah berakhir. Tuan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yang sebelas bertanya dengan penuh semangat. Dia sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu dan darahnya mendidih. Pertempuran belum berakhir, Yevan berkata dengan tenang, memandang Beidou dari kejauhan dan berkata, sekarang kita telah mengambil tindakan, kita harus membersihkan satu atau dua area terlarang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.